sebagaimana yang dialami itu teman-teman ya nah jadi kali ini saya akan membuka ruang bagi teman-teman para murtadin kita silahkan masuk mungkin kita bisa berbincang-bincang dan kita akan bawaannya santai saja ya teman-teman yang gak mesti harus berdebat tetapi kita akan santai saja silahkan moderator tolong tampilkan link mungkin oh ya ini sudah ada wow selamat menikmati waalaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhormat semuanya luar biasa selamat menikmati sama kalah udah lama baru ketemu anda pak Yasui kalau udah habis tuh botak saja banyak mikirin apa nih mikirin langit ya sepertinya banyak berpikir gitu pak ya jadinya sampai begitu banyak detail oke begitu ini karena berhubung pak pak Resli dengan pak YS mulai masuk duluan saya berharap ada salah satu dari bapak mohon mungkin berdoa dulu untuk acara ini supaya bisa berjalan lebih baik lagi gitu pak bapak kami yang di surga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kami percaya malam ini kami boleh melakukan live streaming supaya nama Tuhan ditinggikan dan biarlah roh kudus bekerja dan menjaga setiap perangkat yang kami pakai kami tolak segala kuasa-kuasa jahat kuasa-kuasa iblis yang dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus acara ini berlangsung demi nama bapak anak dan roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin haleluya amin terima kasih bapak dan kita lanjutkan ya pak ya acara ini bagaimana nih saya mau bertanya dulu kepada pak rusli dulu kali ya pak rusli bagaimana menurut bapak ketika ada pernyataan bapak pendeta kita pak MYM ya pak marowali pak marowali namanya ya mengatakan bahwa kesaksian para murtadin di di channel pak yusuf monobulu dan juga pak tanpa ragi ini katanya palsu begitu pak dan kepalsuan ini yang dinyatakan karena apa tidak membawa kepada akitab katanya gitu pak menurut pendapat bapak bagaimana pak baik terima kasih memang saya berharap acara ini bisa terjadi dan ini adalah waktu yang tepat yang diprakarsai oleh ibu Fatima yang luar biasa dan saya sudah menyimak setiap video yang dia sampaikan ke publik itu saya nyimak dan kemarin itu sangat melukai perasaan kami tetapi saya hanya doa Tuhan ampuni pendeta itu karena dia tidak tahu apa yang dia omongin nah saya khawatir Tuhan jawab kalau begitu dia goblok dong nah saya tidak berani berkata dia goblok ya karena itu sudah termasuk dosa tapi saya mau katakan bahwa secara jujur kalau saya ketemu beliau sebelum saya jadi Kristen lalu kemudian beliau menginjili saya maka dipastikan dia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saya tidak akan pernah bisa diinjili oleh manusia karena saya memegang prinsip inna dina in daulahil islam agama yang diriduni oleh Allah hanyalah islam dan saya tidak pernah mencari agama memikirkan untuk mendapatkan agama lain sebab bagi saya adalah islam itu adalah hidup dan mati saya karena itu saya sangat pegang secara sangat kuat janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama islam dan bahkan dalam surat 3 surat al-imran ayat 85 barang siapa mencari agama selain agama islam maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya agama itu dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi ini prinsip dan karena itu kalau ada orang yang coba-coba datang menginjil kepada saya apalagi seperti pendeta YMY yang saya pikir tidak punya YMM MYM namanya saja susah itu untuk menginjili menawarkan Yesus saya pastikan inalillahi wa inailai rejiun karena darahnya halal sebab apa dia itu orang kafir menurut saya dia menurut menurut saya dia orang kafir kenapa? karena pemahaman saya orang kristen itu kafir karena ada tiga alasan yang pertama ala tritunggal ala bapak ala anak ala roh kudus saya pikir dulu ala tritunggal itu triteisme orang kristen itu punya ala tiga saya pikir itu bicara tentang keberapaan ala tetapi setelah saya jadi kristen saya baru pahami sebelum saya jadi kristen juga saya sudah mulai belajar itu dalam rangka untuk jadi kristen maka saya katakan ala tritunggal itu bukan bicara mengenai keberapaan ala tetapi kebagaimanaan ala yang kedua kenapa saya katakan itu orang kristen itu kafir ya karena mereka punya ala punya anak maka saya pegang surat al-ikhlas hul huwa lahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat tidak beranak dan tidak diperanakan nah saya bilang orang kristen punya ala punya anak anak ala yesus namanya kan maka dikatakan di dalam kur'an surat al-baqarah ayat 116 mereka orang-orang kafir berkata ala punya anak dan dasar yang ketiga orang kristen itu kafir karena dia menyembah yesus yang yang adalah manusia dilantik menjadi Tuhan bayangkan Fatima ya betul secara manusia mustahil tapi kenapa saya bisa jadi kristen karena saya mengalami perjumpahan dengan yesus kristus tapi itu bukan alasan satu-satunya ya saya sudah ceritakan sama Pak Yusuf waktu bersama Pak Yusuf dan tanpa ragi itu bukan alasan satu-satunya karena perjumpaan itulah yang kemudian saya memicu saya mendorong saya untuk membaca Alkitab kenapa saya harus membaca Alkitab karena yang saya diperlihatkan tentang Yesus kristus maka bagi saya saya mau belajar tentang Yesus kristus walaupun di Quran sudah bicara tentang Isa tapi bagi saya tidak ada sumber yang paling akurat kalau bicara tentang Yesus kristus selain Alkitabul mukadas ini dia Alkitabul mukadas kitab suci maka itu saya harus mendapatkan ini tetapi itu tidak mudah karena saya selalu bilang kalau ayah saya kedapatan saya baca Alkitab maka inalillahi wa inalillahi roji'un karena apa ayah saya obsesi bahwa saya harus menjadi seorang yang nantinya bermanfaat untuk agama untuk bangsa untuk orang tua juga harus membawa nama baik dia didik saya secara tegas dia kontrol saya sholat atau tidak dan karena itu perhatian seluruh perhatiannya tentang keagamaan dia curahkan kepada saya karena itu waktu saya mengalami perjumpaan dalam sebuah penglihatan itu saya penasaran untuk membaca Alkitab karena itu bagaimana saya harus punya keberanian baca Alkitab saya harus kumpulkan keberanian itu maka saya baru bisa baca Alkitab setelah saya dapat alasan alasan pertama adalah rukun iman yang ketiga di dalam rukun islam rukun iman rukun iman itu ada enam pertama percaya kepada Allah percaya yang kedua percaya kepada malaikat yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah yaitu Taurat Jabur dan Injil nah ini alasan pertama supaya nanti kalau ayah saya tanya kenapa anda baca Alkitab maka saya katakan ada dasarnya tidak sempurna iman seorang islam kan kalau dia tidak percaya kepada kitab itu tetapi yang salahnya tidak ada anjuran siapa si orang tua islam mengajarkan kepada anaknya selain baca Quran baca kitab-kitab yang lain tidak bakalan bahkan di luar sana adalah Alkitab itu palsu nah kemudian tidak cukup satu alasan yang kedua alasan yang kedua saya berani baca Alkitab Injil Injil maka maka alasan yang ketiga saya dapat lagi Yunus surat yang ke 10 ayat 94 disana menjelaskan bahwa jika 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 kamu Muhammad dalam tanda kurung berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kami disitu Allah maka tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu jadi Al-Quran mengatakan tanyakan kalau ada hal yang kamu ragu tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang membaca kitab sebelum Islam siapa mereka Yahudi dan Nasrani kitab apa yang mereka baca Taurat Jabur dan Injil inilah Bu Fatima saya punya keberanian membaca Alkitab lalu saya membaca saya mulai menemukan hidayah itu saya membaca mulai dari perjanjian lama perjanjian lama bagi saya tidak terlalu menarik saya pindah pada perjanjian baru maka saya paling senang membaca Injil Yohanes dan saya mulai menemukan hidayah itu petunjuk itu mulai dari Yohanes pasal 5 ayat 24 disana Yohanes aku berkata kepada Yohanes 5 ayat 24 sesungguh bareng siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup hal 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 saudara terus saya baca ini petunjuk pertama tidak cukup petunjuk yang pertama saya mendapatkan petunjuk yang kedua yaitu Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapak Bapak itu dimana di surga karena Yesus mengajarkan Bapak kami yang di surga jadi kalau dia katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapak tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Yesus saya tidak langsung jadi Kristen Bupati ma tidak gampang karena waktu dalam detik kita sudah dimasukkan roh Islam itu dan karena itu roh Islam itu sudah mendara daging makanya itu pendeta YMY itu atau apa namanya itu itu menerima Yesus tidak ketemu Yesus langsung percaya saya katakan iman Kristen itu bukan sebuah tindakan membabi buta jadi babi saja salah apalagi babi buta saya menggubungi selama satu tahun saya bukan membaca Alkitab lagi saya ringkas Alkitab dan saya mendapat terus membaca saya menemukan apa namanya petunjuk yang ketiga kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia di dalam Yesus tentunya sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan saya masuk pada kebimbangan kenapa antara pikiran dan hati saya terjadi bentrok pikiran saya masih melekat pada Al-Quranul Karim ajaran-ajaran Islam juga apa yang saya dapati dari orang-orang di sekitar saya bahwa Alkitab palsu tapi hati saya berkata ini hidayah ini petunjuk bukankah saya sedang mencari hidayah tunjukilah kami jalan yang lurus saya apa yang saya buat saya mulai bersikap pasif terhadap agama karena agama membingungkan tapi saya bukan jadi ateis saya percaya ada Tuhan maka saya lepaskan semua kegiatan keagamaan saya mau belajar saya mau berdoa kepada Tuhan dengan cara saya maka saya doa kalau Alkitab ini benar lupakan saya kepada yang lain tetapi kalau Alkitab ini salah lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab apa yang terjadi berminggu-minggu berbulan-bulan saya berdoa seperti itu sampai satu saat sosok yang saya lihat itu datang kembali itulah Yesus Kristus dia mengulurkan tangannya dan berkata datanglah kepada aku saya akan mendapatkan kedamaian lalu YMY bilang ini bohong otaknya yang bohong orang ini pakai jiwa kenapa setelah dapat konfirmasi itu saya tidak pernah ragu lagi bahkan saya terus membaca Alkitab dan saya menembaca Roma 1 ayat 16 dan 17 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang karena itu dua ayat yang simpulkan dengan satu kalimat pendek Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan saya ambil keputusan saya harus ambil keputusan itu ada waktu satu tahun saya terus memfokuskan diri baru saya ambil keputusan makanya Pak YMY tolong lah Anda memfitnah kami Anda bukan saja tidak punya kasih tapi Anda bukan tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan Anda sudah memfitnah Anda pikir cara Allah itu sesuai dengan otakmu yang sempit itu saya ambil keputusan saya menyatakan diri bahwa hari ini saya jadi Kristen saya kemudian terus belajar dan apa yang terjadi saya sampaikan kepada banyak orang saya dikenakan pasal penistaan agama gara-gara kesaksian menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru saya terima itu dengan saya dipukul saya dituntut 4 tahun putusan majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dokumennya masih ada saksi-saksinya masih hidup bahkan satu sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa namanya ibu demi bat ya tahun 92 oke jadi sebenarnya kesaksian murtadin ini kan gak sembarang ya pak ya ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus ini tidak segampang tiba-tiba murtad gitu ya padahal itu ada proses nah ini yang tidak pernah difahami dan disadari oleh Pak pendeta MIM-nya ini pak oke mungkin ada mungkin yang lain nanti yang lain nanti sambung lagi nanti pak ya gantian yang lain nanti kita nanti akan nyambung lagi tapi tetap stay terus Pak Pak Ruslinya dan mungkin Pak M.Y. ini Pak Pak Yusuf ya Pak siapa nih Yes Muhammad Yassin Pak Yusuf Muhammad Yassin oke silahkan mungkin Pak Muhammad Yassin baik saya kemarin dengar kaget di pendeta siapa bilang Y.M.Y. ya M.Y. Mbak kalau Y.M. itu Pak Yusuf Manubulu kalau ini justru awalnya M bukan Y M gak nah bukan seorang profesor seorang dokter ya kan M.Y.M. seharusnya itu dia dia itu merangkul kita hamba-hamba Tuhan dari muslim hamba-hamba Tuhan latar belakang para murtadin seharusnya dia itu merangkul kenapa karena dengan adanya channel Pak Yusuf Manubulu channel Tamparagi channel Bukit Jaitun channel apa namanya gereja youtube semua channel-channel Kristen yang menampilkan para murtadin itu banyak orang-orang yang mengenal Tuhan amin betul itu makanya ini saya banyak WA dan SMS saya nih pada masuk nah seharusnya itu Pak Pendeta itu bersyukur gitu loh dengan acara seperti jangan memfitnah kami sebagai hamba Tuhan yang dari para murtadin ini yang katanya kesaksian tidak benar nah saya katakan itu saya kesaksian saya dibilang tidak benar itu dibenarkan oleh Tamparagi dari saya mantan guru agama Islam diperlihatkan saya ngajar di sini pesantren di sini itu sudah dibuktikan oleh Tamparagi buat apalagi ragu saya bilang gitu loh jadi kesaksian para murtadin itu benar tidak lagi diragukan dan puji Tuhan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan saya gak sembarangan jadi orang Kristen kenapa saya mantan saya mantan seorang guru agama Islam gak mudah saya katakan jadi Kristen tapi ketika saya jadi Kristen saya dibilang seperti gitu murtadin abal-abal aduh Tuhan tolong itu pendeta mesti bertobat benar-benar itu pendeta betul pendeta mesti bertobat itu benar-benar dibaptis lagi itu mulutnya ya bukan badan yang dibaptis tapi mulutnya yang dibaptis saya bilang nah saya katakan maaf kata dengan adanya channel seperti ini menjadi berkat buat semua betul betul mungkin maaf kata mungkin dengan adanya channel seperti ini ya mungkin ya Pak pendeta tersebut ya mungkin merasa tersaingi karena setiap malam Pak Yusuf Manugulu kan menyaksikan kesaksian para murtadin gitu loh menyaksikan para murtadin yang bertobat yang kenal Tuhan yang begitu dasyat bayangin saya kalau bukan karena Tuhan saya buat apa saya penginjalan di pondok-pondok pesantren ini dia pelayanan saya di pondok-pondok pesantren saya pelayanan mencari jiwa ke pesantren untuk mencari jiwa menyampaikan kabar kebenaran kabar keselamatan saya bilang maaf kata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan pendeta yang bilang begitu kesaksian para murtadin itu tidak benar nah dia bisa buktikan gak kalau kesaksian kami itu tidak benar ini jangan-jangan dikerjasama dengan ini Islam bertanya kali Islam menjawab Islam menjawab kan gitu cuma pakai akal logika aja saksiannya Pak Yosua baru kesaksian 20 menit dibilang gak benar saksiannya Ibu Fatima dibilang gak benar semua kesaksian hamba semua gak benar yang benar yang mana saya bilang Pak Muhammad Kaceng gak benar baru berapa menit dia lihat dibilang gak benar itu kan gak masuk akal makanya semua hamba Tuhan dari muslim dibuktikan oleh tampa ragi itu pun dibuktikan masih dibilang kagak benar saya bilang makanya saya bilang saya mau ketemu dengan channel Islam menjawab ada nomor handphone saya catat nomor handphone ketemu sampai sekarang dia belum pernah hubungi saya makanya tersyukur makanya saya bilang pendeta siapa itu namanya YM ya MBM M YM nama juga susah banget sebutnya juga ya ini M YM Morawali 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 itu aja Yanto Anda sebagai hamba Tuhan ya Anda sebagai hamba Tuhan ya seharusnya Anda tuh bangga dengan para murtadin-murtadin yang ada kenapa karena Anda jangan nganggap Anda sebagai profesor ataupun dokter merasa bangga dengan titel Anda Anda bisa gak kayak kami-kami pelayanan seperti ini gitu loh tadi saya udah sempat telepon saya sempat teleponan dengan beliau saya sengaja mengundang beliau gitu ya untuk masuk di acara ini karena murtadin kan dianggap semuanya ini kan orang baru belajar alkitab oke lah kami dengan sangat rendah hati mau justru mau belajar dengan beliau tetapi beliau malah marah-marah gitu ya lebih suka agresif dan tidak bisa bicara dingin rocos gak tahu apa yang digugat tuh saya kurang paham karena saya sempat bertanya tadi pak mengenai tentang apa sih alasan bapak tidak mempercayai tentang kesaksian para murtadin dia bilang saya tidak percaya karena apa tidak menuju kepada akitab katanya gitu tidak merujuk pada akitab kalau tidak merujuk kalau tidak merujuk pada akitab berarti orang itu tidak menjadi kristen dong pak ya kan saya bilang gitu kan nah beliau ini lebih marah-marah gitu ya oke mungkin pendapatnya selamat malam ibu dasim Kristina selamat malam apakah ibu dasim murtadin juga atau saya bukan murtadin ya saya memperoleh hidup yang baru nah 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 ini kalau begitu ini ibu soalnya begini ya saya dengar dari beliau sendiri dari mulut beliau itu bapak YMY apa MYM itu saya tidak tahu kalau memang beliau itu pendeta masa pendeta ngomongnya begitu dari ngacam-ngacam tadi ini yang bagian kedua bagian kedua live dia bilang begini sini sekarang pengikut-pengikut manubulu yang mau menyerang saya yang mau memaki-maki saya sekarang kalau berani coba tunjukkan disini sekarang jadi saya pikir ini masa pendeta begitu jadi kalau dari buahnya dari pohonnya kita akan mengenal buahnya kalau memang dia seorang pendeta mana mungkin berkata-kata seperti itu seharusnya yang beliau berkatakan adalah kasih beliau katakan bahwa dia dia tidak percaya katanya kalau yang disaksikan para murtadin itu apa yang dia alami masa dia melihat Yesus katanya yang tidak sesuai dengan Alkitab dan lain sebagainya saya bilang kalau dia memang seorang pendeta masa dia tidak percaya dengan Yesus orang murtadin yang seperti kami kami saksikan itu kan segala sesuatu yang memang kita alami yang nyata apa salahnya beliau kalau memang beliau itu seorang pendeta justru beritakanlah kasih beritakanlah hidup kudus beritakanlah iman kepada Yesus bukan menunjuk-nunjukkan dia hebat dia mau di seolah-olah pengikut manubul ini akan memaki dia menghina dia yang gak mungkin kita melawan setan dengan setan itu gak mungkin kita akan lawannya dengan kasih Bapak ini saya rasa ya dia belum pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus secara pribadi jadi beliau tidak tahu bagaimana Yesus itu mengalaminya merasakannya jadi beliau itu hanya ahli farisi ya yang ahli taurat yang tahu Alkitab tapi tidak melakukan jadi tidak merasakan apa-apa nah saya yang memang seperti beliau bilang ini para murtadin tidak tahu Alkitab dengan pasti memang betul kita itu tidak perlu tahu Alkitab kan kita mau memperhatikan Yesus dalam kehidupan kita jadi yang penting bukan pengetahuan tentang Alkitab dari kejadian hingga wahyu ya tapi prakteknya disitulah kita mengalami dengan iman kita dengan firman yang hidup yang dia pegang itu katanya mereka tidak tahu Alkitab ini Alkitab yang katanya tidak bisa dirubah betul Alkitab tidak bisa dirubah tapi beliau sendiri tidak pernah merasakan tidak pernah mengalami Yesus katanya beliau bilang begini masa melihat Yesus memang kita melihatnya sendiri kita mengalaminya makanya kita bersaksi kesaksian yang ada di channel Yusuf Manubulu itu tidak ada yang palsu karena pengalaman langsung secara pribadi jadi tanggapan beliau seperti itu saya rasa beliau ini bukan pendeta dia hanya ahli Alkitab ahli Alkitab beda dengan pendeta ya ini pendeta KTP pendeta tanpa pertobatan untuk apa tidak menjadi saksi sama sekali harusnya beliau itu bangga ya dengan channel ini banyak orang lain dikuatkan imannya tengoklah banyak lagi orang-orang lagi yang dari saudara muslim itu kenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada mereka bangga aturannya gitu kan diberitakan yang kabar baik ini ke seluruh bumi karena sekarang yang harus kita beritakan adalah bagaimana hidup kudus kemarin pada tanggal 7 September bulan ini pagi di dalam sekitar jam setengah 3 pagi di tempat saya sini di negara saya Tuhan Yesus mengatakan apa ajarkanlah kasih dan hidup kudus karena Tuhan Yesus itu bisa datang kapan saja kita tidak tahu waktunya dan harinya hanya persiapkan hati kita kalau mau mengalami apa-apa yang murtah dan alami seharusnya Bapak itu berhubungan intim dengan Tuhan karena tidak mungkin Tuhan itu memberitahu sesuatu kalau kita tidak dekat dengan Dia dan tidak mungkin roh kudus tinggal di dalam hati seseorang kalau orang itu tidak suci hatinya karena namanya roh kudus roh kudus itu kan roh yang suci tidak mungkin Bapak ini punya pengetahuan dunia hikmat dunia M.Y.M. ini tapi tidak punya hikmat Tuhan saya bilang mengecewakan sekali sebagai seorang Kristen yang tahunya Al-Qidab tapi tidak mengalami Tuhan Yesus itu sangat kasihan sama beliau ini harusnya itu mengalami Tuhan Yesus sendiri kita bersyukur sebagai yang dikatakan murtah dan walaupun aku tidak setuju karena murtah dan itu artinya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus justru kita ini orang yang dipanggil Tuhan Yesus tapi karena itu mengikuti tren perkataan itu jadinya harusnya mereka bersyukur ini bukan malahan mengejek menghina katanya palsu katanya masa orang melihat Yesus kalau dia sendiri tidak percaya dengan Tuhan Yesus ngapain dia jadi ahli Alkitab pendetanya dimana dia dari mana datangnya kita tidak tahu kebenarannya saya tidak tahu ada orang menelpon saya kemarin yang keperluan setelah saya bersaksi dia menelpon saya begini begitu saya katakan begini saja dari buahnya kita kenal pohonnya kalau yang bukan damai sejahtera itu bukan dari Tuhan jadi abaikan saja jangan kita menghabiskan energi kita untuk mendengar hal-hal yang itu kan kita sudah kehilangan damai sejahtera begitu ada yang lain lagi mau komentar silahkan ini ada tamu nih dari Pak Yustinus Pangarong selamat malam Pak dia beliau ini bukan Murtadin tetapi beliau mau berpendapat dulu bagaimana pendapat orang Kristen yang dari kecil kepada kami para Murtadin begitu silahkan Pak Yustinus maiknya maiknya itu suaranya Pak mohon maaf suaranya Pak Yustinus belum ada oke salam kenal semua salam kenal jadi kalau pendapat saya sendiri kata-kata Murtadin itu sebenarnya enggak tepat karena kata Murtad itu kan jauh sebelum ada agama saudara kita muslim kata Murtad itu kan sudah lebih dulu ada jadi enggak tepat nah kemudian yang kedua kalau pendeta Morewali itu kalau menurut pengamatan saya sepertinya dia merasa kurang kurang aman dengan kehadiran channel-channel saudara muslim kalau seharusnya kan kita sebagai pendeta harusnya senang bersyukur karena misi kita sebagai hamba Tuhan kan untuk memperkenalkan Yesus nah karena gendeta gendeta mohon maaf saya potong dulu itu suaranya mungkin ada yang harus dikecilkan dulu dari mikrofonnya atau bagaimana karena suara di kami terputus-putus bergema bergema ya jadi kalau saya lihat rasa aman jadi memang benar dia pendeta bu benar tapi kalau pendeta itu ada pelajaran yang namanya menjadi orang Kristen yang jadi berkat nah orang Kristen yang jadi berkat itu salah satunya dia mengalami Yesus secara pribadi kemudian yakin akan keselamatan yakin akan pengalaman-pengalaman jadi seharusnya sebagai pendeta kan harusnya bersyukur karena pendeta-pendeta gagal memberitakan Injil karena itu Tuhan sendiri dengan caranya turun tangan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari kegelapan karena jujur kalau karena melihat orang Kristen melihat pendeta tidak bakalan ada orang yang mau ikut Yesus jadi seorang pengacara pernah mengatakan bahwa sebenarnya saya pandah dengan ajaran Yesus tapi saya kecewa dengan orang Kristen saya kecewa dengan pengikut Yesus jadi justru yang banyak jadi penghambat penghalang orang mengenal Yesus itu ya itu cara hidup seperti itu jadi saya sebagai hamba Tuhan ya mewakili lah mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah dipilih Tuhan jangan sampai karena melihat titel melihat pendeta jadi kecewa akhirnya imannya jadi kecil ya kira-kira seperti itu terima kasih oke terima kasih banyak Pak Yusinus pengarung Tuhan berkati dan pendapat Anda sangat kami hargai sekali kami lebih semangat lagi Pak kalau Bapak mempunyai pendapat seperti itu terima kasih Pak oke saya akan saya tambahkan oke silahkan Pak terima kasih kepada Pak Yusinus memang mungkin saya live dulu agar yang live bisa terima kasih banyak Pak Yusinus saya tambahkan jadi gini ya menurut saya itu pendeta Malawali tolonglah ya Anda itu sebagai hamba Tuhan tolong Anda minta pimpinan roh kudus ya minta tuntunan roh kudus supaya Anda diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan bahwa kami ini hamba-hamba Tuhan dari muslim saya katakan motivasi kami hanya satu melayani Tuhan saya sebagai gembala sidang pendeta Yusuf Muhammad Yassin saya punya punya jemaat saya katakan hidup saya lebih enak jadi guru agama Islam saya katakan dibanding saya jadi hamba Tuhan kenapa? karena panggilan saya katakan karena sini panggilan Tuhan saya jadi hamba Tuhan ya mungkin Pak Rusli juga hidupnya lebih enak di dulu di muslim tapi karena panggilan makanya bagi hamba Tuhan Pak Malawali tolong ya Anda sebagai hamba Tuhan saya hargai ya saya hargai Anda sebagai hamba Tuhan yang senior tolong hargailah kami sebagai hamba-hamba Tuhan dari muslim mari kita bergandingan tangan kita sebagai hamba Tuhan tidak ada boleh ribut sesatu dengan yang lain justru malah kita sebegah dengan tangan dan Anda harus bangga bahwa Injil diberitakan melalui seorang hamba-hamba Tuhan dari muslim ini jadi berkat yang luar biasa saya katakan gitu jadi kami ini panggilan kami bisa di jamaat Tuhan berbagai pengalaman-pengalaman yang kami alami mungkin Pak Rusli pengalaman yang luar biasa saya pun luar biasa Ibu Fatimah juga luar biasa pengalamannya jadi memang itu kalau saudara sebagai hamba Tuhan seharusnya Anda Anda tahu penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan mujijat-mujijat Anda ngerti seharusnya jadi kami pertobatan kami ini jangan diragukan lagi gitu loh jangan dibilang bohong kalau saya dibilang bohong maka Tuhan tidak akan berkati saya betul dan anehnya ini tidak akan diberkati Tuhan masalahnya Pak MJM ini saya mendengar beliau ini merasa terancam gitu selalu merasa dirinya terancam karena beliau berkali-kali bicara sama saya saya tidak takut sama kalian saya sama kadron aja gak takut apalagi sama kalian katanya takut saya sama Tuhan nah makanya terus sudah gitu tadi bilang beliau bilang katanya silahkan Bu Fatimah bikin channel sendiri mau maki-maki saya silahkan katanya oh mohon maaf Pak kami tidak pernah mau dan itu bukan ajaran Yesus untuk maki-maki orang saya bilang begitu jadi Pak Y Yanto itu Pak Y M Y itu M Y M itu ya atau susah sekali namanya dia tidak tahu bagaimana bagaimana saya punya perjalanan iman iya kan saya baca Alkitab saya ambil keputusan setelah mantap saya baca Alkitab lalu saya sudah membuktikan saya sudah dipenjara dipukul babak belur keluarga besar saya berupaya untuk menyenangkan saya kalau you kembali kepada ini maka semuanya akan menjadi baik tapi saya tetap ngotot itu sidang keluarga di toko masyarakat toko agama toko-toko pemerintah bahkan juga ada saya ini keluarga besar loh kami keluarga besar dan saya menyatakan bahwa saya siap menderita tapi saya harus ikut Yesus saya dipukul babak belur kalau saya ceritakan bagaimana saya masuk penjara pertama saya dipukul babak belur loh Ibu Fatima tapi saya berpahan dengan iman karena saya kalau saya hanya baca Alkitab misalnya atau di Injili mungkin pengalaman berjumpa dengan Yesus itu tidak akan sekuat karena saya bertemu berjumpa dengan Yesus ini yang selalu menjadi fokus saya saya datang ke gereja gereja juga sudah sudah sidang begitu bahkan mereka tidak mau menerima ada gereja tertentu di Manado bahkan pendeta memberi saya duit dia pikir saya punya motivasi jelek saya keluar dari gereja itu karena sebelumnya saya mendengarkan Ihod Bahari Minggu dia bicara tentang kasih dan waktu itu saya begitu haus tentang firman Tuhan dan saya tahu di gereja itu ada kursus Alkitab saya mau saya mau belajar yang sebanyak-banyaknya tentang Alkitab tapi pendeta itu mencurigai saya dan dia berikan saya uang seribu rupiah untuk angkot pulang saya keluar dari gereja itu stres kalau saya tidak ingat perjumpaan saya dengan Yesus maka saya berbalik jadi orang yang akan keras terhadap kekristenan dan karena itu saya tidak lihat pendeta saya tidak lihat gereja saya lihat Yesus ini yang membuat saya kuat menjalani masa pidana ini yang membuat saya kuat juga ketika saya harus menderita saya harus beli susu anak saya minta beli susu saya tidak mampu beli susu ketika dia minta susu saya kasih teh merah saya bilang ini susu warnanya merah dia minum juga tapi satu saat dia bilang Pak saya sudah tidak mau lagi susu merah saya mau susu coklat atau susu putih saya hanya nangis keluarga saya keluarga besar saya selalu dikatakan kamu itu sudah terkutuk kalau sudah murtad itu hukumnya berat ya kan predikat murtad dari agama islam itu berat karena itu kalau kami bisa terima Yesus itu karena saya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan saya baca Alkitab dan keputusan saya itu adalah keputusan yang final dan di sidang pengadilan waktu saya dituntut empat tahun sebelum itu saya diberikan kesempatan untuk membaca pidato pembelaan di pidato pembelaan itu saya nyatakan sikap saya tema pembelaan saya Yesus Tuhan dan Juru Selamat di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan dan saya nyatakan sikap saya di air pidato putus tali tempat bergantung hancur bumi tempat berpijak keputusanku satu mengikut Yesus untuk selama lamanya empat tahun diminta jadi empat tahun enam bulan saya pendeta itu tidak tahu sepak kerjaan saya apa yang saya lakukan selama ini saya banyak orang non krista terima Yesus bahkan saya lebih banyak baptis orang ketika pergi ke Israel saya sudah 11 kali perjalanan ke Israel perjalanan yang ke-12 itu bulan Maret tapi di cancel peserta sudah ada ya saya begitu kekeh ya berada di baris terdepan dalam penginjilan itu sawah taruhannya lalu kemudian pendeta itu bilang saya lihat videonya dia bilang Anda bilang ketemu Yesus mana baunya ngapain kita gembar-gemboran pelayanan lebih parahnya ditanya tingginya seberapa hidungnya mancung apa enggak lebih parahnya begitu kemarin sosok Yesus itu sinar ada tampak tidak tampak wajah tapi cuman bersinar begitu kadang kita lihat dia punya sosok tubuhnya tapi untuk menatap wajahnya ini kita untuk menggambarkan tapi saya langsung terarah pada pribadi yang saya benci itu ya karena saya benci Yesus saya benci kekristana lalu dengan entenya pendeta itu berkata kalau engkau jumpa Yesus ya kan mana baunya saya di penjara saya di sini tahun 92 pendeta ngeri ngeri saya bilang ngeri pendapat pendeta seperti ngeri sekali beliau ini tidak sadar bahwa beliau pernah hadir ke dunia dengan wujud manusia yang sempurna ini beliau tidak sadar disini bahkan saya saya sekolah teologi universitas kristen Indonesia jurusan filsafat agama saya sudah studi ngapain saya mau harus gembar gemborkan yang penting bukan bagaimana bagaimana untuk bicara tentang Alkitab tetapi bagaimana melakukannya tidak ada tidak ada yang memikirkan hari-hari ini selain melaksanakan amanat ilahi Tuhan Yesus Kristus saya pergi ke berbagai kota ke berbagai desa juga beberapa negara saya sudah pergi ke Australia saya sudah pernah ke Johannesburg bahkan di kota Kronstadt lalu dengan entengnya dia berkata kalau angka Anda jumpa Yesus mana baunya saya tidak mentiun baunya aduh tampangnya tidak penuh kasih Pak Pendeta ya oke baik Pak ini sepertinya ada tamu baru lagi nih Pastor Sarah silahkan Pak Ibu Pastor Sarah mungkin akan punya pendapat baru mungkin beliau ini Kristen dari kecil mungkin ya pendapatnya bagaimana silahkan mungkin Murtadin yang lain juga silahkan masuk linknya sudah kami sediakan di kolom komentar ada oh belum ada di oke silahkan Ibu Pastor Sarah lihat lihat chat chat ya saran belum masuk oke mungkin Pak Yusuf Pak Yusuf mau menambah tambahkan lagi saya katakan ya saya jadi hamba Tuhan itu banyak pengalaman yang saya hadapi dari latar belakang guru agama Islam sekarang jadi hamba Tuhan jadi penginjil ke masjid-masjid bahkan ke pondok-pondok pesantren ada foto-foto yang saya kasih saya tampilkan malam ini itu taruhannya nyawa betul karena janji firman Tuhan sampaikanlah firmanku kepada bangsa-bangsa nah kalau seandainya saya tidak sungguh-sungguh bertobat karena Tuhan buat apa saya menyampaikan kabar kebenaran buat apa saya mencari jiwa betul kan buat apa makanya kalau ada mbak Tuhan begitu ngomong saya dibilang apa namanya kesaksian saya tidak benar kesempatan murtadin tidak benar saya pelayanan ke pondok-pondok pesantren bersama dengan tim Ipsama yang ada oke ini ada ada chat komentar yang dari Kyle Win murtadin yang tidak merasa jangan baper karena memang ada oknum yang aji mumpung cari komersial jadi menurut baper sih mungkin ada kali apa bagaimana tapi saya rasa ini itu urusannya dengan Tuhan atau mungkin berhak tidak Pak MYM-nya ini berkomentar atau menghakimi apanya dia menyamaratakan semua gitu loh saya foto saya ini foto saya di pelayanan di pondok pesantren menyampaikan kabar kebenaran kabar keselamatan nah kalau saya tidak tidak sungguh-sungguh buat apa saya cari jiwa buat Tuhan gitu loh makanya tolonglah Pak Pendeta MYM mari saya mengampuni Anda sebagai hamba Tuhan apa yang Anda ucapkan mungkin Anda hilap dan lain sebagainya saya mengampuni saya mengampuni Anda makanya saya mendoakan Anda supaya Tuhan berkati Anda gitu saja ya tolong Pak IMYM ya janganlah kita dianggap murtadin ini kesahian tidak benar mencari motivasi dan sebagainya tidak saya sebagai hamba Tuhan sebagai gemar sidang saya cukup hidup bersama dengan jemaat ya kalau menurut Pak Joshua mengenai tentang penglihatan maupun mimpi itu sah atau tidak menurut akitab tidak gitu akitabiah tidak gitu maksudnya kalau saya terus terang memang saya dipertobat karena mimpi gitu loh mimpinya itu yang sama mimpi yang sama berkali-kali tiga kali nah sekarang gini kalau mimpi bukan dari Tuhan cukup satu kali cukup satu kali tapi mimpi dari Tuhan tiga kali saya berturut kasih mimpi yang sama gitu loh bayangin saya guru agama Islam benci dengan kekristianan benci saya semua orang Kristen Allah dan apa apa inadina indolahi Islam agama yang paling sempurna itu agama Islam saya menganggap Islam itu agama yang paling sempurna itu dulu saya waktu saya mau saya muslim betul semua berdapat seperti itu Pak kita muslim saya dipanggil Tuhan pengalaman demi pengalaman saya hadapi penderitaan demi penderitaan saya hadapi karena panggilan saya gak bisa mengelak panggilan Tuhan betul Pak Rusli Mano Arfa dia teman saya teman baik waktu di sama-sama di apa di Raden Saleh seperti Armahum Pendeta Daud Rajawali semua mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan nah kalau kita gak percaya dengan perjumpaan dengan Tuhan buat apa gitu loh ya Tuhan kan kasih penglihatan kepada setiap orang-orang panggilan Tuhan itu berbeda-beda mungkin Ibu Fatima panggilan dengan cara seperti ini Pak Rusli panggilan dengan cara seperti ini Ibu Christine panggilan dengan cara seperti ini saya dengan cara seperti ini semua panggilan Tuhan itu berbeda-beda gitu loh gak sama kalau panggilan Tuhan sama ya bingung kita juga kesaksian ya kan iya diri kayasa juga apakah bisa Pak ya diri kayasa juga kebiasaan gimmick gimmick seseorang ketika dia ya gimmick seseorang itu ketika dia di media atau di kamera pasti akan terbaca orang itu hanya apa namanya bersandiwara atau ini kesaksian nyata itu pasti akan terlihat sebenarnya makanya gini kalau kesaksian yang mau yang mau ikutan silahkan masuk di chat labnya sudah saya sediakan link untuk masuk silahkan mungkin ada Murtadin yang lain yang mungkin yang belum pernah terekspos silahkan masuk atau Pak sambil menunggu saya menjelaskan sedikit mengenai penglihatan jadi saya sudah diuji saya itu sudah sidang keluarga itu sidang keluarga ada tiga atau empat kali terakhir mereka bilang mungkin dia sudah dipanggil oleh Allah untuk dengan iman kristalnya mereka gugat penglihatan saya tapi itu yang membuat saya bertahan karena di dalam YOL pasalnya yang kedua ayat 28 dikatakan kemudian kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teruna-terunamu akan mendapat penglihatan penglihatan saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin maka cocok saya mendapat penglihatan dari penglihatan itu yang kemudian merubah seluruh konsep berfikir saya tentang kekristenan lalu kemudian hati saya mulai terarah pada Alkitabul Mukaddas yang saya sudah sampaikan tadi dasar kenapa saya harus baca Alkitab itu yang mau masuk sudah ada Pak Budi oke silahkan mungkin Pak Budi selamat malam Pak Budi ya selamat malam shalom jadi memang Pak Budi Pak Budi Bukaddin ya dari kecil dari kecil dari kecil saya oke bagaimana pendapat informasi kemarin saya juga ngikut ngikut di channel iya jadi jadi saya cuma mau bilang mohon apa Pak sesuai dengan firman Tuhan iya jadi bagi saya suaranya kurang stabil saya kemarin itu ikut tapi tapi kayaknya Pak MBM iya 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 halo iya Pak Pak MBM nya tidak apa namanya tidak berhikmat jadi bagi saya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu terus saja melakukan apa yang menjadi panggilan tidak perlu untuk apa namanya terpengaruh karena itu juga bagian dari mohon maaf saya juga tidak menjustifikasi bahwa yang bersangkutan Nabi palsu tapi tanda-tanda Nabi palsu adalah apa namanya tidak ada kasih bagi saya kita sebagai pengikut krisis yang paling utama dan terutama adalah kasih bagaimana mungkin kita menyampaikan di mulut kita menyampaikan kasih tetapi di dalam hati kita itu tersimpan iri hati itu yang kurang tidak kesana menurut saya betul betul sekali Pak Budi jadi mungkin saya cuman saya saya tetap berdoa tetap pada firman Tuhan bahwa yang awal akan menjadi yang akhir dan yang akhir akan menjadi yang awal jadi dia terbalik jadi tetap Bapak Ibu semangat dalam panggilan karena ketika kita maju sudah bareng tentu banyak kerigil-kerigil yang harus kita lewati jadi tetap bersaksi Tuhan Yesus memberkati terima kasih Pak Budi untuk waktunya terima kasih terima kasih Pak Budi terima kasih selamat malam silahkan ada yang masuk lagi mungkin Ibu Christine kali mau nambahin ya oke silahkan saya itu ada yang masuk silahkan yang masuk dulu oke selamat malam Pak Jepanus Sanipar ya selamat malam Ibu bisa dengar suara saya dengar begini saya saya salut dengan Ibu Patima saya mengikuti perbincangan mulai dari Yusuf Manibulu saya tadinya penggemar saya tadinya penggemar dari Bapak Pendeta MIM ya tapi tadi malam ya waktu dengan Bapak ini RM Monoarta ada seseorang yang mengamuk di tempat lain marah-marahnya di tempat Yusuf Manibulu nah itu diskatmat sama Bapak ini jadi yang menjadi satu keimanan yang sangat terbelakang bagi saya Bapak MIM ini tadinya saya sangat penggemar dia selalu mematahkan argumen-argumen di dalam perdebatan ya sebelum Jum ini menyimrah familiar begitu tetapi setelah dengan kejadian akhir-akhir ini saya jadi kurang simpati saya boleh berkata ketika Yesus bangkit dari kuburan semua tahu dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya Maria Magdalena mendahuli ke Galilea dan lain itu bahkan sampai dicobain iblis kenapa ilmu sependek ini tidak diketahui oleh para sarjana dimana iman mengikut Yesus kok katanya tidak mungkin bertemu Yesus ayo siapa yang bisa mematahkan argumen saya tidak bertemu Yesus dengan murid-muridnya setelah dia dari bangkit aku bukan berkata itu tapi Alkitab yang berkata itu bukan begitu nah saya tidak ada sekolah loh tapi saya bisa membaca bisa mengetahui di kampung saya Tapanuli Utara banyak ibu-ibu yang tidak mengerti membaca Alkitab tapi dia boleh bersaksi begini kata Tuhan kita tertulis di Alkitab begini dan begono dia tahu tidak tahu tertulis Matius Markus Lukas tidak tahu tapi tahu dia firman itu dia hanya mendengar kotbah 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 dan pertemuan atau dua semalaman atau di dalam bahasa Tapanuli disebut itu perpunguan perkumpulan sekali seminggu sekali seminggu di rumah-rumah karena kami di sana begitu bebasnya memuji Tuhan kenapa seorang profesor seorang doktor menyatakan tidak mungkin bertemu Yesus aku tolong dijelaskan apa sih kira-kira di benak mereka apakah mereka tersaingi like subscribe ya sepertinya ada hal iri hati tapi beliau tidak mau dikatakan seperti itu betul tapi jangan salah tolong buka kacamata yang berpikir seperti itu kami dibawa yang namanya channel sediap orang kristen MMS Lois Praset Tu Verbum Beritas Panel 88 Kanguru dan lain sebagainya semua semua kami like walaupun tidak kami tonton 100% kenapa harus merasa gimana cemburu gitu ya tapi saya berkata inilah tanda-tanda akhir jaman terima kasih ibu mohon masuk yang lain kalau boleh ditanggapi sama Bapak RM Monwarta Ayo Pak silahkan Pak Makasih Pak Mono Arfa jangan salah sebut Mono Arfa Oh sorry Mono Arfa agak susah namanya Mono Arfa Arta itu adalah harta bagi orang Tapanuli Fanta Mono Arfa Kalaupun saya salah biasalah kami orang Tapanuli begitu ada kesalahan Bagaimana tanggapan Malu Arfa Oke Pak Ya kalau saya sih bukan cuman kali ini ketemu dengan pendeta model seperti ini ya dan saya tidak pernah apa ya resah sebenarnya tidak sih ya cuman disesalkan aja dia muncul itu di Youtube gitu kan nah apa motifnya ya kan jadi membuat orang lain begitu bersemangat dengan Tuhan mendengar apa yang sudah disaksikan oleh para murtadin ini ya dia patahkan dengan itu ya padahal dia sendiri punya apa yang dia sampaikan orang mungkin tidak mendengar dengan baik ya nah itu saya aja setiap hari saya punya punya channel sendiri di Galilea Network disitu ada sahabat Galilea setiap hari tayang jam kosong-kosong ya itu firman teman-teman oke oke baik pak kalau begitu mohon saya bawakan di dalam doa saya sudah duduk di kursi roda kurang lebih 12 tahun ya semangat semangat saya saya semangat saya hanya satu terima kasih Tuhan atas pemberian hidup seperti ini hanya itu terima kasih Tuhan Yesus hidup seperti ini setiap masuk rumah sakit saya selalu dipulangkan Tuhan Yesus ke rumah saya bukan ke kuburan ya baik ini sekarang saya doakan mari kita doa dalam Tuhan Yesus aku berdoa untuk Bapak Japanus Yanipar dari ujung kaki pemerhaan Tuhan turun atasnya Tuhan berbelas kasihan atas Tuhan pulihkan dia sembuhkan bisa berjalan tidak lumpuh di dalam nama Yesus apa yang dia makan dia minum Tuhan kuduskan Tuhan supaya mendatangkan kesembuhan karena ada perkara yang sukar di dalam Tuhan berbelas kasihan Tuhan berkemurahan atas Bapak Japanus Yanipar dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Terima kasih Pak Japanus Yanjar Terima kasih Tuhan berkati Haleluya 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 Oke silahkan pemirsa mungkin ada yang mau bergabung dengan kita untuk link-nya sudah saya sediakan di live chat-nya yang Murtadin yang terutama silahkan bersuara Mungkin Pak Muhammad KC kalau tahu selesai masuk Pak Muhammad KC Muhammad KC kemana ini ya saya Oh lagi siaran mungkin lagi siaran ini akhirnya datang Salam Ibu 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 Fadillah Hafiz Salam Wah Merah Salam Salam Alhamdulillah Sama Mas Ya Salam Merah Putih Waduh Akhirnya datang juga Ibu Tidak apa Pak Ibu Saya gak ngikutin dari awal Tapi saya mudah-mudahan Yang jelas Ibu sudah tahu kan bagaimana Murtadin yang dianggap bahwa setiap kita mempunyai kesaksian yang palsu gitu bagaimana menurut pandangan Bupadillah mungkin mau sanggah atau bagaimana silakan saya sebenarnya maaf ya Bu ya agak terbawa emosional sedikit maksudnya saya sedih sedih sebenarnya mungkin sudah minum dulu maaf karena kita itu selalu saya kan selalu kasih kalau kesaksian selalu closing statement saya kita di satu tubuh kristus apapun itu yang penting Tuhannya Yesus benar Bapak Ibu amin itu satu yang kedua apakah yang bilang sesat itu aduh mohon maaf sekali apakah yang bilang sesat itu juga dia orang suci maksud saya dia juga adalah orang yang saya rasa tiga hal yang saya belajar tentang Kristen ini adalah satu rendah hati kedua mengampuni ketiga mengasihi amin Bapak Ibu ya benar ya amin dari tiga ini itulah yang diajarkan Yesus apakah marah dengan orang lain itu adalah ajaran Tuhan Yesus saya rasa bukan apakah ngamuk ngamuk terus ngatain orang lu sesat gue yang benar apakah itu ajaran Bapak bukan apakah itu mengasihi tidak terus juga yang saya sesalkan adalah kebenaran itu hanya milik Tuhan jadi kalau kamu bilang kalau dia bilang oh kamu tidak benar kesaksianmu dari mana dia tahu memangnya dia Tuhan maaf APH dia ya maksud saya begitu jadi stop lah kita ini namanya pengalaman spiritual walaupun saya sendiri belum pernah mengalami spiritual seperti teman-teman dan saya itu pingin sekali sebenarnya mengalami hal-hal spiritual misalnya bertemu dengan Tuhan hal yang spirit lah begitu ya saya pengen mengalami seperti itu coba bayangin dan saya luar biasa melihat teman-teman mungkin punya pengalaman spiritual yang luar biasa dengan Tuhan Yesus dan itu pengalaman pribadi kita dan satu hal ya saya tadi sempat melihat channel yang lain tadi bilang kita tuh orang-orang bodoh murtadin ini orang bodoh makanya sekali lagi saya tekankan mengatakan murtadin gitu loh kita orang yang sudah bertobat yang sudah diselamatkan kalau enggak kita dikatain bodoh itu jadi antara sedih dan ketawa ada yang bernamanya yang murtadin lah ya kalau kalau benar orang murtadin apa murtadin itu bodoh ya siap dong ngajarin kita orang murtadin ya enggak jangan yang ngatain benar 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 kalau saya mau bertanya kalau saya boleh bertanya kepada bapak YM YM itu ya dia kan mengkritisi channelnya Pak Yusuf saya bilang saya bilang bagaimana caranya bagaimana caranya bapak bapak ibu orang ini bermasalah dengan banyak orang orang mungkin kita bisa maklumi tapi kalau dia udah bermasalah dengan banyak orang berarti ada sesuatu dia yang salah dirinya secara psikologi ya kan ada sesuatu dengan dirinya jangan-jangan dia berdangai dengan dirinya sendiri dia belum berdamai dengan dirinya terlalu sibuk dengan orang bawa perjumpaan orang dengan Tuhan Yesus punya satu seri satu miliar cara untuk membawa orang kepadanya murid-muridnya aja waktu sedang berjalan pulang menuju Emmaus ya kan dalam keputus asaan Yesus menampakan dirinya kepada mereka dan mereka tidak mengenal ya sudah berbicara dengan mereka tapi mereka tidak mengenal tetapi ketika Yesus memberikan perjamuan kudus kepada dua orang murid ini baru mereka ngeh ternyata orang yang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Tuhan sendiri yang sedang mereka bicarakan nah karena itu paham pendeta ini ya cobalah lebih ambil banyak waktu kalau perlu sana bertapa ya bertapa di gunung bertapa di gua hero di gua hero saya ceritakan ya saya mengalami hal supranatural itu tiga kali gejala awal itu baru suara ibu saya ibu saya itu pelaku okultisme dia bingung dengan fenomena yang terjadi dengan diri saya dia pikir saya akan kemasukan jin dia pikir saya akan kemasukan jin nah masalahnya ada jin baik ada jin jahat sehingga pada saat dia bawa saya ke dukun nah dukun itu layani saya berkali-kali tapi kemudian dia berkata begini anak ini ada roh yang mengganggu dan roh itu terlalu besar untuk dikalahkan dia bilang dia tidak dikalahkan roh itu nah saya kan juga gak ngerti sempat dikali gak pak diperjelas itu waktu saya dibawa oleh dua malaikat itu dan saya diperlihatkan sosok pribadi itu baru saya wah ternyata ini ya jadi bukan segampang untuk membalikan telapak tangan untuk kita terima Yesus pak pendeta yang terhormat sampai keluar lidahmu gak bakal jangan terlalu kesel Pak Rostri Pak Rostri emosi kalau bicara Yesus itu punya semangat betul Pak Rostri sempat di Pak Rostri sempat di Rukiah gak sama keluarga saya kemas Pak Rostri Pak Rostri sempat dulu tapi Dukun itu Dukun itu bilang ini anak punya roh yang terlalu besar mengganggu dia coba ada keluarga kami ya namanya juga silahkan mereka lacak aja kami itu punya keluarga juga orang Arab dan saya sudah disidang disitu dan mereka orang Arab itu bilang sudah jalannya anak ini ke sana sudah nasibnya sudah takdirnya takdir ya dan mempertahankan saya bagaimana di pengadilan saya di intimidasi bukan cuma di pores tapi juga di kodim kalau saya ceritakan buka semua ngeri ya saya sudah antara hidup dan mati makanya saya potong sedikit Pak oke ya itu mau saya 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 kemungkakan gini ya kita itu bersaksi itu ya di belakang kita tuh kayak kita ditungguin sebanyak gerombolan orang ya yang akan menetang kita karena setelah bersaksi bukan setelah bersaksi harus kita enak enggak saya dimaki sana sini benar jadi kalaupun kita dibilang bohong maaf naudzubillah min zalik ya kalaupun begitu ya masa kita rela loh sampai ada yang masuk penjara sampai ada yang saya saya rafalah teman-teman semua ya bisa ya kayak Pak Mono Arfa saya sendiri mengalaminya begitu loh saya dihina saya dimakai itu mengalami seperti itu masa sebegitunya mereka terus bilang maaf bilang murtadin ini bodoh inilah terus kesaksian mereka itu memang aduh kadang saya kayaknya lebih lebih hebat mereka dari Tuhan Yesus mohon maaf sekali betul karena karena begini pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus mengatakan begitu karena karena begini sebenarnya kita sudah Tuhan Tuhan sudah memperlihatkan ya bahwa setiap kesaksian para murtadin ini benar tidak direkayasa buktinya ada perbedaan contoh seperti yang diutarakan Ibu Fadilah tadi mengatakan beliau sendiri walaupun murtadin belum pernah juga dijumpai dengan hal melalui mimpi melalui penglihatan enggak kan ya kan justru beliau ini melakukan sesuatu apa ya lebih lebih apa namanya nih teliti ya meneliti perbandingan makanya apa sekolah di perbandingan agama ya dari kedua agama diteliti semua dan kalau sudah begini harusnya orang bisa melihat bahwa tidak semua murtadin mengalami hal seperti ini karena masing-masing setiap orang dipanggil Tuhan dengan caranya begitu loh kalau Pak M.Y.M. bilang kemarin hanya cukup iman itu timbul dari pendengaran katanya betul ada sebagian orang yang mengalami itu tapi tidak semua orang bisa mengalami seperti itu misalnya pendeta itu hanya sibuk berkotbah di dalam gereja bagaimana orang yang di luar yang belum percaya dengan Tuhan bisa mendengar jadi kalau tidak ada kesaksian-kesaksian seperti ini bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan gitu loh oke memang iman pendengaran ya kan tapi kalau kami kami yang lahir dari muslim setiap kali ada mimbar agama Kristen di televisi kami matiin ya kan kalau ada pendeta khotbah kami bilang bodoh bodoh nah karena itu saya bilang kalau saya enggak jumpa Yesus enggak bakalan buka hati baca Alkitab bro dari kecil malah kita udah dikasih tahu apa sih jangan ini jangan itu gitu kan soalnya orang yang sendiri saya kemudian tertarik untuk menyelidiki berulang-ulang saya bilang tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Yesus Kristus selain Alkitab Alkitab Mukadas memang di Al-Quran ada tentang Yesus tapi banyak hal berbeda tapi karena itu saya harus kembali ke aslinya ini sebelum terima Yesus sebelum dalam sebuah penglihatan dijumpai Yesus enggak bakalan bisa karena sudah terpatri dalam pikiran Alkitab palsu Alkitab ini sudah koru iya kan bagaimana mungkin gitu loh makanya saya baca Alkitab saya sekolah teologi bro kalau saya ada yang masuk di telepon oke salam selamat malam Pak Jambes oh ini Pak Jambes yang kemarin waktu kapan debat dengan Nandar dengan saya itu salam selamat malam semua selamat malam apakah Pak Jambes kabarnya semua sehat enggak saya dari dari lahir Kristen oh dari lahir oke bagaimana respon Anda jadi dari malam juga saya sampai nonton video Pak MJM Pak Bendita MJM dan saya sedikit rasa lucu juga karena Bapak Bendita bilang kalau pernah lihat Yesus tingginya itu berapa nah Bapak Bendita ini saya sedikit ya rasa kayak apa ya emangnya orang tidur atau apakah harus bawa meteran untuk tingginya jadi saya juga agak sedikit bingung disana waktu dia berkata demikian saya minta linknya tapi dia enggak kasih enggak dikasih masuk Pak kita enggak dikasih masuk semua bertanya jadi dia bertanya sampai ke ukuran tingginya nah untuk Pak Bendita kalau Pak Bendita nanti dengar tolong ya Pak Bendita kembali kepada kebenaran kami mengasihi Anda kami tetap berdoa untuk Anda intinya disini jangan merasa lebih pintar karena orang yang sudah merasa lebih pintar akan direndakan betul akan direndakan di mata Tuhan kalau Bapak enggak percaya hal itu saya bisa buktikan kepada Bapak hanya dengan saya yang jamaat tamatan sekolah minggu saya bisa buktikan kepada Bapak bahwa Bapak tidak ada apa-apanya kalau Bapak tidak percaya kalau menurut Pak Jamus bagaimana tentang kehadirannya jadi saya sangat bersyukur karena saya bisa turut merasakan bagaimana saudara-saudara semua begitu berat memikul salib itu ya tidak sama seperti saya saya lahir sudah dari Kristen berbeda dengan saudara-saudara semua itu terasa sangat lebih berat daripada saya saya rasa dengan mikian jadi saya bisa merasakan hal itu tetapi untuk Pak Jamus sendiri ketika Kristen dari kecil apakah pernah mengalami sesuatu mungkin bertemu dengan Tuhan dengan cara mimpi saya tidak pernah bermimpi saya tidak pernah melihat akan tetapi saya bisa merasakannya saat saya dalam kesulitan saat saya dalam kesulitan saat saya dalam situasi yang hilang pengharapan disitu saya lontarkan puji-pujian disana saya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu jadi akhirnya saya merasa lebih kuat begitu semakin kuat begitu jadi untuk Pak Pendeta kalau Pak Pendeta tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Pak Pendeta jangan cepat menghakimi saudara-saudara yang lain bahwa oh itu kesaksiannya itu bohong karena untuk tidak mungkin orang mengetahui ukuran tingginya bahwa meteran lantas ukur tingginya Yesus waktu dia ketemu itu bisa masuk surga Pak tapi orang yang menurut perintahnya Pak jadi bukan mengetahui tingginya mengetahui kulitnya itu warna apa mengetahui rambutnya itu warna apa itu itu saya rasa pertanyaan anak-anak Pak ya pertanyaan sekolah minggu ya iya enggak sekolah minggu juga enggak kayaknya enggak oh enggak ya bodoh jadi saya soalnya saya soalnya tempatan sekolah minggu saya rasa enggak apalagi kami Pak Murta jadi kita ya berdoa untuk dia untuk apungi dia ya kan untuk bisa dinuntung kepada jalan kebenaran karena untuk menghakimi dia saya tidak bisa menghakimi dia karena dia juga sudah apa namanya pendeta berarti saya percaya bahwa dia penyambung lidah Tuhan akan tetapi disini dia sebagai manusia otomatis pasti ada sisi lemahnya yang bisa dipakai oleh iblis nah ini disini saya rasa ini sisinya jadi tolong cepat kembali Pak Pendeta sebelum terlambat itu aja oke oke terima kasih saya juga berharap untuk saudara-saudara semua tetap semangat dalam Kristus ya jangan jangan mengotori hati dengan hal-hal yang seperti ini oke siap Pak James terima kasih banyak maju terus nanti kita debat lagi ya Pak ya tetap semangat ya makasih banyak siap Pak James God bless you saya minta maaf saya ada doa malam ini ya jadi saya bukan gak hormat ya kepada teman-teman saya sebentar lagi ada doa saya cuma kasih satu ayat buat hamba Tuhan yang mengatakan kita itu kafir 1 Korintus 1 ayat 27 1 Korintus 1 ayat 27 aduh mohon maaf gak bisa ditampilkan nih Pak di lahirnya lagi agak error kalau Pak saya bacakannya 1 Korintus 1 ayat 27 tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah dia kan menganggap kita bodoh kita ini dipilih Allah semuanya amin 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 untuk memalukan orang-orang yang berhikmat nah tidak akan malu sendiri nantinya ya apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat oke amin amin harus tetap kuat harus tetap setia ya untuk mengabarkan kabar kebenaran jadi panlem ini saya ada doa mohon maaf ya Bu Fatima ya oke Pak Ustie terima kasih banyak ya ya terima kasih ya ya terima kasih amin ya God bless Pak terima kasih terima kasih terima kasih oke ini ada tamu sepertinya tuh Pak Mij air kehidupan official air kehidupan oke silahkan masuk Pak selamat malam suaranya dimute itu Pak suaranya masih dimute itu Pak micnya micnya unmute Pak micnya Pak masih unmute ya oke selamat malam Pak ya salam Ibu Fatima salam Pak Manoar Pak Desim Fadila ya ya selamat malam selamat malam selamat malam silahkan Pak oh ini masih dimute suaranya udah dengar Bu udah sudah jelas Pak sudah jelas Pak iya masih dimute enggak 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 silahkan sudah satu satu ya selamat malam Bu selamat malam selamat malam oh ini sebentar ya udah-udah kedengaran Pak iya selamat malam Bu iya selamat malam Bu tadi masih saya buka Youtubenya sehingga suaranya itu bolak-balik oh iya 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 didengar Bu di suara saya putus-putus Pak putus-putus ya iya mungkin jaringan ini kurang bagus ya tapi di saya sedikit saya sedikit sedikit saya tanggapi mengenai Pak MYM iya karena saya juga ada channel tapi masih sikit sekali subscribernya karena jarang saya bergabung-gabung dengan teman-teman channel official air kehidupan jadi disana juga sudah saya bahas itu tentang Pak MYM ini jadi saya juga tidak mau mengatakan saya adalah murtadin ya karena saya rasa saya mendapat kehidupan yang baru ya karena selama ini saya mencari jalan yang benar kemudian setelah itu Tuhan berikan jalan benar yaitu Yesus Kristus sehingga saya berjuang ya berjuang bagaimana supaya semua orang menerima keselamatan jadi saya melihat bahwa keselamatan itu ya memang Tuhan yang berikan karena dia berkata di dalam Johannes 15-16 itu bukan engkau yang memilih aku tapi aku yang memilih engkau jadi disini bagaimana dia memilih kita kan ada perjumpaan gitu jadi saya mengacu kepada Johannes 16 itu ayat 13 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya jadi ini Tuhan Yesus bercerita kepada masa yang akan datang berarti ada sesuatu yang didengar gitu sementara roh kudus adalah menyaksikan firman jadi yang namanya firman ini kan tentunya kapasitas orang yang masih yang mengenal Tuhan jadi kalau kapasitasnya itu melihat gambar roh kudus bisa aja Tuhan Yesus bisa aja menyuruh roh kudus untuk memperlihatkan gambar itu karena dia bukan berbicara dari dirinya sendiri tetapi apa yang didengarnya artinya kan kesaksian firman orang juga bisa melihat bagaimana Yesus jadi saya rasa kalau pendeta-pendeta seperti ini adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan jadi makanya orang yang terdahulu itu menjadi yang terbelakang kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa aku bersyukur Bapak Tuhan langit dan bumi karena engkau bukan menyatakan ini semua kepada orang yang pintar tetapi kepada orang yang kecil dengan iman yang kecil itulah sebenarnya dasar kita yang bisa datang kepada Tuhan jadi sebenarnya saya lihat kalau pendeta seperti ini adalah dia itu membuat Yesus itu mati bukan hidup sehingga Yesus itu tetap mereka salib jadi yang menyalib Yesus itu kan anti-Kristus sementara Kristus itu kan hidup dia bisa berbuat apa saja berkarya apa saja untuk menyelamatkan orang tanpa kita batasi jangan dibatasi jadi orang-orang seperti ini dibatasi oleh dogma dan doktrin mereka menganggap mereka sudah pintar dengan belajar dogma dan doktrin orang juga tahu dogma dan doktrin tetapi jelas Tuhan itu berkata bukan kita mengikut guru-guru nanti dia tidak pernah menuatkan guru tapi Yesus hanya menyampaikan bahwa penolong yang lain yang namanya penolong itu saya rasa dia akan melihat bagaimana menyelamatkan orang itu makanya ketika anak manusia itu datang adakah dia melihat iman di bumi saya rasa itu jadi makanya ada memang sudah saya balas itu Pak Pak Madibulu ini pandangannya Najis sekali kepada orang lain ya eh Pak bukan Pak Madibulu Pak M.Y.M sulit juga saya mengatakan seperti Pak Manwar Banyak sekali orang yang mau murtah yang mau berpindah dari Kristian ke Islam karena melihat kesaksian kesaksian para murtah banyak yang datang banyak yang kembali gitu boleh tapi kenapa kok pendeta-pendeta seperti ini kok malah gak senang gitu lucu ya Pak kalau kita lihat seharusnya mendukung bagaimana seharusnya mendukung menguatkan ketuhan berkata saling menguatkan lah kamu di dalam 1.13 ayat 7 itu apa yang tidak pernah didengar telinga apa yang tidak pernah dilihat mata apa yang tidak pernah dirasakan Tuhan sediakan bagi dia yang mengasihi dia amin 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 luar biasa kenapa kita batasi itu iya mari kita bergantung dengan tangan Bapak supaya ya kita bangkit ya kitalah orang yang terbelakang tapi menjadi terdahulu mengenali amin 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 mereka yang terdahulu belajar bukan datang dengan iman tetapi dengan agama keturunan agama tidak pernah menyelamatkan orang tetapi perjumpaan dengan Yesus Tuhan Yesus tarik kita dengan tangannya yang kuat sehingga kita percaya kepada dia merasakan kuasa rohnya bekerja atas kita itu yang membawa kita kepada keselamatan dan Tuhan kita berbuah lebat membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan mengalami hadirat Tuhan itu aja lanjut dengan yang lain mungkin ada yang lain ini Muhammad Ilyas ini nama channelnya official air kehidupan ya Pak ini ada yang masuk lagi nih Saudara Sadrek silahkan masuk halo Sadrek silahkan masuk halo sepertinya halo ini sudah halo salam 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 iya salam semuanya Pak Monarva Budarium jangan biar salam mana mana hilang lagi Pak Sadrek Pak Sadrek itu selamat masuk lagi Pak moderator mungkin salah pencet dari orang kalian nah ini Oke Selamat malam Pak Lukuliu Malam Salam Semangat ya Amin Semangat Jangan terlalu Mendengarkan Kodaan-kodaan Aneh-anebu Tuhan Yesus sendiri kan Sudah ngasih tau banyak Kalau Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Banyak yang kenal sama Tuhan Tetapi belum tentu Dia dipilih Betul Halo Ya halo silahkan Pak Bagaimana pendapat Bapak Silahkan Bapak Murtadin Halo Halo Suaranya sangat jelas Pak Silahkan Halo Ya halo Ya Dalam Irman Tuhan kan ada Ada perumpamaan Banyak yang dipanggil Tapi Sedikit yang dipilih Bu Ya betul Kita yang dipanggil Terakhir Belum tentu akan Menjadian terakhir Yang dipanggil Bisa jadian terdahulu kan Bu Iya bener Jadi Dari Apa namanya Kita dari buahnya pun Kita bisa lihat Gandum dan ilalang Itu kan biasa tumbuh bersama Mungkin Gandum ataupun ilalang Ilalang bisa tumbuh Terlebih dahulu Tetapi dari gandum pun Tuhan tidak mencabut Sampai pada akhirnya kan Iya Dan pada akhirnya penentuan Tuhan sendiri yang menentukan Mana yang gandum Mana yang ilalang Betul Dari buah-buahnya Kita bisa lihat lah Mana yang buah-buah roh Allah Atau Buah-buah Kedagingan Tetap semangat Jangan menyerah Oke Amin Oke Pak Lukuliu Apakah Pak Lukuliu Seorang Murtadin juga Atau Kristen Saya bukan Saya bukan Murtadin Seara ini ya Cuman aku dari kecil Dari umur 4 tahun Belajar Memeluk dua agama Oh Sampai Kira-kira 17 tahun Aku menentukan Satu agama Yaitu Kristen Oh begitu Cuman aku mengalami Feelnya teman-teman Karena aku umur 4 tahun pun Sudah pernah meninggal Dan ketemu Tuhan Yesus sendiri Wow Ini lebih Boleh diceritakan Sudah pernah meninggal Dua kali lagi Dalam hidup Kalau orang yang Diomong itu Aku Ikut sakit Ikut sedih Kalau teman-teman Yang punya Perjemahan khusus Terus dihakimi Gitu Loh Mereka tuh Gak tahu loh Apa yang Tuhan pakai Teman-teman yang Murtadin ini Kayak gimana Gak tahu loh Kedepannya Kedepannya dia Orang yang Dikasih penguraman Seperti apa Gak tahu Yang gitu Sekarang kayak Ahli Taurat sendiri Mereka dalam Ya Jefer-jeferim Atau apalah Itu Isi Alkitab Taurat Dari awal Sampai akhir Mereka Melontok Tapi saat Tuhan Yesus dateng Tanya gak kenal Siapa Tuhannya Tapi orang-orang Yang baru Mengenal Tuhan Itu Mereka tahu Itu Kayaknya Akan terulang Lagi Takutnya Akan terulang Orang-orang Alkitab Pokoknya Tetap Semah Risi Masa Gini Makanya Itu Ya kita Gak boleh menghagimi Juga Kita doakan Bapak MBM Ya Biar tidak Mengangkat diri Sebagai Tuhan Biar Ya Tau lah Bagaimana Ya kan bukan Tuhan juga Tuh Ya kayak gitulah Pokoknya jangan Teman-teman jangan Mata semangat ya Tetap Dari berkat selalu ya Dimanapun Siap Terima kasih Pak Atas Dukungan Dan supportnya Ya Supaya Setiap Kita Oke Selamat Selamat Terima kasih Langsung Pamit Di jalan Laya Soalnya Aku ini Di Madura Oke Oke Salam Untuk Keluarga Salam Terima kasih Oke Mungkin ada yang masuk Lagi Masih Silahkan Kita sudah berjalan Dua jam Tapi masih Diberi kesempatan lah Mungkin ada Barangkali ada Murtadin yang masih Mau masuk Mau berpendapat Atau mungkin Kristen yang dari Kecil silahkan Untuk Live chatnya Sudah Untuk linknya Sudah saya sediakan Di Live chatnya Silahkan teman-teman Mungkin ada yang Mau masuk Berpendapat Atau mungkin akan Memberikan Masukan Oke Ini ada yang namanya Anti Kebatilan Oke Selamat malam Anti Kebatilan Oke Malam Selamat malam Selamat malam Kedengaran ya Bu Kedengaran Pak Selamat malam Oke Saya sendiri Kristen dari lahir Dan Saya berasal dari Agama katolik Tapi Saya juga percaya Tentang kesaksian-kesaksian ini Karena menurut saya Kesaksian ini adalah Berasal dari Roh kudus sendiri Nah Pak M.Y.M Menurut saya Tidak mengerti Kuasa roh kudus itu Seperti apa Yesus sendiri Datang memulihkan Relasi manusia Dan Tuhan Agar manusia Dan Tuhan Bisa pulih Dalam hubungan Yang sudah jauh Akibat dosa Dan dosa ini Ditanggung oleh Yesus Agar manusia Bisa dekat lagi Dengan Tuhannya Maka Yesus Disebut sebagai Adam yang baru Sebagai Pepuli dosa Umat manusia Kemudian Ketika Yesus Naik ke surga Roh kudus Diutus Di dalam nama Yesus Untuk Menyertai Manusia-manusia Agar tetap Dekat dengan Allah Dan ingat Bahwa Yesus Sendiri Datang Bukan untuk Orang yang Yang dalam artinya Merasa tidak Berdosa Tetapi justru Untuk orang berdosa Jadi Menurut saya Kehadiran Roh kudus Berkarya dalam Hidup manusia Khususnya Bagi Para pendosa Itu tentu Nyata di dalam Roh kudus Karena Roh kudus Hadir Untuk Mencerahkan Kita Yang masih Dalam dosa Dan kita Mengenal Yesus itu Seperti apa Jadi Menurut saya Pak M.Y.M Dan Tadi saya Sempat tonton Live Sang Debater Katanya Kalau kita Mau kenal Tuhan Kita cukup Membaca Alkitab Tapi bukan hanya itu Karena roh kudus Sendiri Hadir Sebagai Tuhan Yang hidup Maka mereka Dengan segala ilmu Yang mereka miliki Mereka Menyangkal Roh kudus Mereka Menyangkal Kekuatan Roh kudus Dan Mereka Menyangkal Kedatangan Yesus Kristus Sebagai Penembus Dosa Menurut saya Seperti itu Jadi Mereka Membatasi Roh kudus Hanya dalam Tulisan Dan mereka Tidak mengerti Apa itu Karya roh kudus Sebenarnya Betul Dan karya Roh kudus ini Ada di Yohannes 16-8 Dan saya akan Bacakan saja Dan kalau ia datang Ia akan Menginsafkan dunia Akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Ini sebenarnya Sudah Memberikan Sesuatu yang Orang harus tahu Bahwa karya roh kudus ini Tidak bisa dibatasi Karena kehadirannya ini Justru Menginsafkan banyak orang Seperti halnya Kita-kita disini Para murtadin Yang tadinya Pembenci Pendosa Pendosa Penjahat Menjadi orang yang Insaf Akan dosa Dan menjadi Orang yang Percaya Dan mengerti Akan kebenaran Seperti itu Oke Dan Begini Yesus Kristus Disebut Adam yang baru Agar supaya Manusia Kembali Dekat dengan Tuhan Nah MIM Terkurung Dalam Perjanjian lama Dimana di Perjanjian lama Kan Manusia Berada seakan-akan Sangat jauh Dari 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 Tuhan Manusia Seakan-akan Tidak mengenal Tuhan Waktu itu Dan Berpikir bahwa Jika manusia Menghadap Tuhan Berhadapan muka Dengan Tuhan Maka manusia Akan binasa Karena dosanya Tetapi kan Dosa ini Sudah dihapus Oleh Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Mengirim roh kudus Untuk Mengarahkan manusia Tanpa Dibatasi oleh Dosa Untuk Dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus Jadi Menurut saya Ini semua adalah Kerja roh kudus Dan mereka Tidak boleh Membatasi Pekerjaan roh kudus Dan kerja roh kudus Itu seperti apa Oke Amin Amin Terima kasih Pak Terima kasih Kebatilan Mungkin Ibu Disini Ibu Christian Dasiem Christina Christina Ada yang mau Disampaikan lagi Kalau ini Biar yang lain Mungkin ada Boleh masuk lagi Ibu Ya Poinnya dari semua ini Karena kita Kita adalah Kasih dalam Kristus Kita tidak juga Mau menghakimi Siapapun Justru disini kita Kasian Terhadap Bapak MIM ini Kita tetap berdoa Terus Kita juga akan Dukung terus Channelnya Bapak Yusuf Manugulu Supaya Tuhan Pakai terus Untuk kemuliaan Bagi namanya Kita tidak akan Kalah dengan Taring dan Tanduknya Setan Tetapi kita akan Kalahkan itu Di dalam Kuasanya Roh Kudus Kita tetap Berdoa Semuanya Untuk masing-masing Kita Karena tujuan kita Kan satu ya Adalah surga Jadi Kalaupun ada yang Tidak Karena saya Menceritakan sedikit Sekali pengalaman Menceritakan Kebenaran ini Bukan suatu Hal yang gampang Itu juga harus ada Memang Ditentang Satu orang pendeta Di Rusia Namanya Dr. Sandi Adilaja Inilah Pertama kali Yang mendirikan Gereja Gereja karismatik Di sana Karena Rusia itu Adalah ortodok Beliau ditentang Habis-habisan Karena menyampaikan Kebenaran Yang menentang Beliau ini Bukan hanya Sekedar satu gereja Hampir seluruh dunia Dari mana-mana Negara Yang saya Saksikan itu Tetapi Karena kita Menyampaikan Kebenaran ini Kita akan tetap Dukung Seperti Beliau ini Sekarang maju sekali Bahkan pemerintahnya Sudah memungisir Beliau dari Rusia Karena beliau ini Bukan orang dari Rusia asli Tapi sekarang Justru Makin bertumbuh Gerejanya Bahkan sampai Ada 50 gereja Karismatik Di sana Dan Sekarang ini Kebenaran Walaupun Bilau Ditentang Semua banyak Pendeta di seluruh dunia Menentang beliau Beliau gak peduli Yang penting Karena gini Karena permacuan Katakan bahwa Kalau Tuhan Di pihak kita Siapa lawan kita Saya disini juga Bukan untuk Menghakimi Bapak MYM juga Tetapi Kita mungkin Lebih saling mendoakan Saling berkembang Hidup dalam Kudusan Maaf untuk Menyambut Kepertangan Tuhan Silahkan keluar dulu ya Saya kick dulu ya Oke oke Biar kesempatan Yang lain untuk masuk Dan sementara Silahkan lanjutkan Kembali Bu Prisnya Pak Oficial juga RK Hidupan Oke Silahkan lanjut Bu Prisnya Halo Ibu Prisnya Ya Silahkan lanjut lagi Iya Seperti tadi Saya katakan tadi Namanya Pendeta Dr. Sandi Adela Janidi Tentang seluruh dunia Bukan hanya satu gereja Karena beliau Menyampaikan Kebenaran Tuhan Tetapi sampai sekarang Beliau tetap Justru maju Dan gerejanya Berkembang Sampai 50 Gereja Ada di Rusia Sekarang karismatik Jadi tetap maju Kalau Tuhan di pihak kita Siap lawan kita Tidak ada Amin Amin Oke Gitu aja Ibu Kristian Kristian Oke Terima kasih untuk waktunya Karena banyak ngantri Bu ya Mohon maaf Jadi Akan kami Detalk dulu ya Pak Iya Bu Oke Oke Terima kasih untuk waktunya Ibu Dan Yang berkati Silahkan mungkin ada yang masuk Ini namanya Pak Aduk Shalom Shalom Pak Aduk Ibu Fatima Pastor Mono Arfa Dan Ibu Fadila Shalom 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saya mewakili Generasi muda Kristen Saya memohon maaf sekali Dan saya meminta maaf Atas sikap dan Perkataan M.Y.M Dan Saya sangat mendukung Ya Bapak Pastor Mono Arfa Ibu Fatima Dan Ibu Fadila Dan juga tadi Pastor Yosua Ibu Christine Juga Dan Saudara-saudaraku Bapak Ibu Yang sudah bertobat Menerima Yesus Saya sangat-sangat Senang Dan saya Barisan paling depan Mendukung Bapak Ibu Di dalam mengambarkan Injil Kristus Terima kasih Dan saya Meminta maaf Meminta maaf Saya tidak punya hubungan dengan Bapak M.Y.M Tapi saya sebagai generasi yang masih muda Saya sangat-sangat-sangat mendukung Bapak Ibu semua Saya sangat senang Ketika nama Yesus itu diberitakan Dan beberapa malam yang lalu juga Bapak Mono Arfa juga Saya Menyapa beliau di dalam channel M.F. Manubulu Dan saya sangat bersyukur Buat beliau Pengorbanannya Penderitaannya Luar biasa Menerima Kristus di penjara Dan Ibu Fatima Dan Ibu Fadila juga Mengorbankan segala-galanya Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Itu tidak gampang Saya terlahir dari Kristen Tapi saya tidak pernah di penjara Saya bersyukur Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan Memang Bapak M.Y.M Beliau orang tua kita juga Sudah tua barangkali ya Dan saya sangat bersyukur Ke Bapak M.Y.M Biar Tuhan yang menjama beliau Bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus masih bekerja Dan kuasanya Tidak pernah berubah dulu Sekarang sampai selama-lamanya Roh Kudus itu Selalu menertai kita Sekali lagi yang terakhir Saya Meminta maaf Memohon maaf Sebagai generasi Yang masih sangat muda ini Atas sikap-sikap Saudara-sikap Saudara aku Yang lain Yang terlahir dari Kristen Ada penanggapan Yang bersifat Yang tidak baik Dalam tanda kutip negatif Tapi saya sebagai generasi muda Mendukung Bapak Ibu Semua Men-support 100% Bahwa Bapak Ibu Sudah menerima Yesus Biar kita semua Satu tubuh Di dalam Kristus Itu aja yang Masih sampaikan Ibu Fatima Pastor Meno Arfah Tuhan Yesus memberkati Bapak Dan Ibu Fadila Tuhan Yesus memberkati Ibu semua Dan saudara-saudaraku Semua yang ada Dalam channel ini Dan Bapak IEM juga Tuhan Yesus memberkati Bapak Di jamaah Tuhan Semua Immanuel Amin Amin Terima kasih Pak Ado Untuk waktu Dan juga supportnya Pak Terima kasih Makasih Ibu Tuhan Yesus memberkati Ibu Amin Nah ini ada Lagi datang lagi nih Pastor Sarah Silahkan masuk Selamat malam Ibu Halo Shalom Shalom Tidak ada tadi Tapi gak ada Gak ada lagi Iya Tinyalnya tiba-tiba terputus Dan masuk Susah banget ya Iya Shalom Semuanya Sapa ini ya Pak Rusli Meno Arfah Ibu Fadila Sister Fatima Dan semua yang lagi Dengerin ini ya Iya Saya pribadi Ya sudah saya katakan juga Kepada Sister Fatima ya Kemarin Pokoknya tetap semangat ya Tetap semangat Karena yang kita sampaikan Kita sharingkan Kita saksikan Itu adalah Yang benar Dan Seadanya Dan sebenar-benarnya Jadi maju terus Karena bicara soal amanat agung Itu bukan Cuma semata-mata Kita bawa Alkitab Terus kita menginjil Seperti orang stres Ke jalan-jalan Dan kemana-mana Bukan Itu bukan Cuma semata-mata Seperti itu Tapi kita dengan Menyaksikan Kemurahan Tuhan Ya Kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Itu adalah salah satu Amanat agung Bahkan itulah yang Paling sangat efektif Sesungguhnya Kalau kita bisa Mengetahui Seperti itu Dan Tentang yang sudah Disampaikan oleh Pak Mono Arfa Ya Pak Rusli itu Risuli apa Rusli? Rusli ya? Rusli Iya Pak Rusli Ya sebenarnya Itu sudah sangat Banyak banget Yang kita bisa Pelajari ya Dari yang sudah Disampaikan Pak Rusli Dari awal Sampai ini tadi Barusan Dan itu juga Pak Yang saya sampaikan Kemarin pas saya Sempat berdebat Dengan Saya lihat Videonya saya lihat Iya Saya juga lihat Dan Dan dia Mantah juga Saya sudah hopeless Juga itu masuk Itu Sudah gatel Ya tangan saya Untuk Saya ibaratnya Ini gimana Gitu ya Karena Sebagai Saya terlahir dari Seorang Kristen Keluarga Kristen Yang lahir itu Sejak lahir sudah Kristen Tapi puji Tuhan ya Saya pun boleh menjadi Hamba Tuhan itu Bukan cita-cita saya Sebenarnya Ya Saya memang Dulu Sangat Memang sudah aktif Melayani Tuhan Dari kecil Tapi kalau boleh Saya berbagi Saya juga Bukan orang Yang ibaratnya Sangat percaya Bahwa Tuhan itu Ada Saya Bisa dibilang Sangat aktif Melayani Tuhan Ya secara Kebiasaan Tradisi ya Ibaratnya Saya seorang Kristen Saya Papa saya Mama saya Seorang pengkotbah juga Jadi saya wajib Melayani Tuhan Kan gitu Dan saya Memang hari-harinya Selain bersekolah Atau kursus juga Saya hanya Di gereja Jadi Pelayanan gitu Tapi tetap saja Tetap saya ada Rasa Kehausan Merasa Ingin Bertemu dengan Tuhan Itu pencarian Tuhan Ibaratnya ya Saya juga mencari Tuhan saat itu Dan saat dicari Justru sebenarnya Tidak ada Pengalaman itu Tapi saat memang Saya di titik Yang memang benar Tuhan tahu kapasitas kita Tuhan tahu kondisi kita Dan disitulah Saya mengalami Tuhan juga Makanya Kalau yang Dibilang Ada kesaksian Melihat Tuhan Berjumpa Tuhan Saya percaya Karena saya dan keluarga saya Pun mengalami itu Gitu Jadi Makanya kemarin saya Mengatakan itu Apalagi di jaman-jaman Terakhir ini ya Firman Tuhan Sudah sangat jelas Yang di kisah rasul itu Bahwa Tuhan mencurahkan Hujan rohnya Gitu ya Yang akan ada orang Bernubuat Berpenglihatan Bahkan ada yang Memiliki karnia mimpi Nah itu sudah disampaikan juga Pak Manu Arfa Pak Rusli Dan Itu sangat luar biasa Dan itu bukan bicara soal Bulu Itu bicara soal sekarang Ya Dan Sampai akhir jaman Jadi Buat kita juga orang Kristen Ibaratnya yang sudah lahir Dari lahir sudah Kristen Jangan sampai kita kalah Dari orang-orang Yang Ibaratnya dari mereka-mereka ini Yang mantan-mantan dari Muslim Jangan mereka saja yang mengalami Tuhan Tapi Kita pun bisa mengalami Tuhan Justru Kasih karunia Tuhan itu Lebih kepada kita sebenarnya Cuman masalahnya adalah Bagaimana kita meresponinya Nah Ini Ya satu lagi ya Dua lagi sih sebenarnya Iya Yang pertama itu Saya mau katakan Karena ada Seseorang Sang debater Situ ya Saya dengar videonya Dan menanggapi tentang Video yang dilakukan oleh MIM kemarin itu Dia katakan Saya lucu juga ini Pak dan ibu-ibu Soal dia mengatakan Bahwa Yang kita lihat itu Adalah iblis Yang menyerupai Malaikat terang Itu lebih parah Ampuni dia Tuhan benar Itu lebih parah lagi Dia lebih terang-terangan Transparan Dan itu benar parah memang Bagaimana mungkin Iblis bisa membawa orang Datang menyembah Tuhan Yesus itu mustahil Iya kan Jadi Makanya Jadi kalau dibilang tadi Soal antikris Menganggap dia adalah Tuhan yang masih disalib Tidak punya kuasa Makanya kemarin Saya tembak dia di awal Kalau dia Apakah dia percaya Tuhan Yesus Dan kuasanya Apakah dia percaya Roh kudus dan karyanya Itu mungkin bisa dibaca Sekali lagi Itu Sister Fatimah Soal karya roh kudus Iya Di mana nih Yang tadi dibaca Ayatnya Menginsapkan seluruh dunia Oh iya Itu tadi di Bentar ya Di Yohanes 16 A8 Dan kalau ia datang Ia akan menginsapkan Dunia akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Haleluya Nah itu makanya Saya tanya dia kemarin Apakah dia percaya Roh kudus Dan karya roh kudus Banyak orang Tidak mengerti Tentang karya roh kudus Nah inilah karya roh kudus Artinya Segala sesuatu Yang tidak bisa dilakukan Manusia Dia melakukannya Salah satu Menyatakan dirinya Saya pun kan Punya keluarga Yang muslim juga Yang sangat radikal Itu benar Kata Pak Rusli Setiap ada acara gereja Itu dimatikan Dan memang mereka Sudah didoktrin dari kecil Bahwa agama Selain muslim Itu semua masuk Mereka Apalagi orang Kristen Itu kafir Dan lain sebagainya Jadi memang Tidak ada yang bisa Masuk ke mereka Saya aja Keluarga saya itu Masih saya Belum bisa masuk Nah hanya yang bisa masuk Itu ya Tuhan sendiri Yang menyatakan dirinya Dan cara Tuhan Memanggil umatnya Itu berbeda-beda Tidak bisa disamakan Dalam firman Tuhan Sendiripun Bagaimana Tuhan Berjumpa dengan Musa Itu beda Bagaimana Tuhan Berjumpa dengan Yohanes Memberikan penglihatan Itu pun beda Bagaimana Tuhan Juga menyatakan dirinya Kepada Paulus Yang tadi namanya Adalah seorang Saulus Pembunuh orang-orang Pengikut Kristus Itu juga berbeda Jadi tidak bisa Itu dilatokkan Dan kuasa Tuhan Yesus Dulu sekarang Selamanya Itu tidak pernah berubah Tidak pernah berubah Bukan berarti Caranya sama Tapi Itu cara Tuhan Berbeda Tapi kuasanya Menyatakan dirinya Mau dia menunjukkan Seperti apa Itu tidak pernah berubah Nah sebelum saya Menutup Saya mau menyampaikan Ini firman Tuhan Dari Mungkin kita bisa baca Sama-sama ya Yohanes 10 Saya baca Dari ayat Yohanes 10 Saya baca Dari ayat 14 Yohanes 10 Yohanes 10 Dari ayat 14 Haleluya Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Ada lagi padaku Domba-domba lain Nah yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Antara lain Iya Antara lain dari segala bangsa Yang bukan lahir secara Kristen Dari lahir Nah ini bicara soal mantan muslim Nah ada lagi padaku Domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan Dengan satu gembala Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Nah ini yang kalimat Ini ayat ke-18 terakhir Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya Menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya Dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku Jadi semuanya Kehendak Tuhan dan siapapun Bisa dituntun Tuhan dengan caranya Mau bagaimanapun Karena ini tidak hanya orang Kristen Apalagi orang Kristen yang dari zaman dulu Yang pengikut Kristus Ini bicara soal semua orang Nah ini kiranya supaya Dimengerti dipahami semua orang ya Bahwa kuasa Tuhan itu Masih sanggup bekerja Sampai akhir zaman Jadi orang yang mengikut Kristus Yang mengalami Tuhan Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Jikalau memang tidak berjumpa pun dengan Tuhan Tetap beriman Karena iman adalah Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Berbahagialah kita Jika kita memiliki iman Sekalipun tidak melihat Tapi lebih bersuka kita lagi Jika kita beriman dan kita melihat Haleluya Ini saja tetap semangat semuanya Saudara saudariku Terima kasih Bu Sarah jangan keluar dulu ya Jangan keluar dulu Oh begitu Oke Nanti karena kita sedikit lagi sudah mau selesai Karena cukup sudah 2 jam ya 2 jam lebih Tapi ini masih ada temu Sekali lagi setelah itu Kita nanti akan Mungkin ada yang Apa yang chat nih Bilang katanya Kalau bisa untuk penutupan Nyanyi bareng katanya Kayaknya di mumpung Karena ada Ibu Fadilah nih Kayaknya nih Oke baik Tunggu sebentar ya Pak Ibu Selamat malam Shalom Selamat malam Shalom Shalom Ibu Fadilah Shalom Bapak Marfa Shalom Pastor Shalom 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 Iya saya Adalah orang yang Sudah pernah bersaksi Di channel Bapak Yusuf Manubulu Memang sih Buji Tuhan Ya Memang Saya pun Sedih rasanya Tapi ya Mau gimana ya Bapak MYM, sedih ketika dia bilang jual-jual kesaksian dia Murtadin, palsu mungkin saya lah yang ditembak itu karena saya yang bermimpi disitu saya mimpi ketemu Yesus mungkin dibilang, tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, memang akhir-akhir ini, sebagai Murtadin itu memang saya bilang beratlah, apa yang mau kita jual sih apa yang mau kita harapkan kalau secara logika dari logika kita, kita hidup dari mayoritas ke minoritas itu itu sesuatu yang sangat susah kita harus menjadi minoritas bayar harga itu sangat berat terus apa yang mau kita harapkan, memang kalau salah penolakan gereja saya bilang memang saya sebagai Murtadin sudah pernah merasakan begitu, tidak semua juga gereja ada yang mau menerima para Murtadin oleh karena mungkin kesaksiannya aneh gitu ya seperti saya pernah dulu begitu bermimpi jangan-jangan kalau lihat setan itu kalau lihat setan tidak mungkin hidup orang berubah begitu bagaimana kita juga percaya Tuhan bukan segampang itu kita juga terima diterima keluarga gitu jadi apalagi setelah kita masuk Kristen ya Bapak Ibu sesuatu sesuatu yang kita pikirkan yang secara daging waktu kita sebagai Muslim dulu mungkin masih terbawa-bawa juga sedikit ketika kita mungkin saat percaya Yesus tapi kalau tidak karena hal-hal supranatural gitu ya kita bertemu dengan Tuhan Yesus mungkin kita enggak kuat gitu seperti saya dulu saya kenal masuk dalam sekolah Alkitab ya saya jujur setelah kenal Tuhan Yesus mengerti secara benar mengenai tritunggal itu ketika saya menikah dan punya anak dan begitu lama saya baru mengetahui tapi saya tidak pernah keluar dari Kristus karena saya mengalami bagaimana Tuhan menjama saya melalui mimpi saya tidak tinggalkan Yesus sekalipun mereka mungkin menghina mengejek saya sekalipun Tuhan tidak menolong saya saya mau seperti Daniel yang berkata sekalipun Tuhan Allah aku tidak menolong aku namun aku tetap percaya gitu jadi kita berdoa aja lah buat Bapak itu yang berkata ya betul Pastor saya pun sudah nonton juga tadi itu sang debater yang katanya para murtadin ini melihat melihat iblis yang apalah katanya saya balas juga di komen itu saya mau masuk tidak bisa-bisa gitu jadi kita bukan minta dihargaya atau apapun ya tapi inilah kesaksian kita kita dari murtadin ini bukan segampang yang seperti saudara kira mungkin ya seperti di agama kita dulu begitu ada yang mungkin diterima secara langsung kita juga mikul salib yang sangat-sangat berat apalagi kesaksian Bapak Manuara Pes sampai di penjara gitu ya tapi kita memang dalam pekerjaan pun apalagi kita tinggal di negara ini kita beralih dari agama ke minoritas itu lebih susah apalagi katanya tidak boleh dipimpin monak jabatan juga kita susah sebenarnya apa sih yang mau kita kalau gak karena Tuhan Yesus gitu ya betul jadi susah karena itu udah banyak yang ngalami begitu kan terutama dalam pekerjaan atau apa dalam kehidupan gitu kan jadi memang kita puji Tuhan lah kalau gak hal begitu Tuhan tangkap karena memang kita dari kecil memang sudah sangat diketatkan sudah sangat didoktrin tanpa tahu pun kita mengaji kita udah tahu orang-orang kapir itu bakal masuk neraka akal jadi kayu api di neraka kita udah pasti tahu itu jadi kalau diharapkan secara penginjilan kayak kita dulu lah tidak ada waktu kita untuk bermain tengah lima kita sudah sholat tengah lima kita sudah putih sudah sholat subuh pulang sekolah juhur asar maghrib menjelang maghrib kita udah pergi ke majid siap-siap nanti selesai maghrib kita pengajian malam jadi kapan jadi cara Tuhan itu dengan begitulah menginjili kita kan dengan menyatakan kuasanya kalau kita hanya harapkan seperti kata Bapak itu harus dengan menyampaikan penurunan akulah Tuhan lalu kita terkesima menurut dia harus seperti itu gitu ya jadi aneh tadi kayak kesaksian Pak Rusli tadi bisa dibatang sama Pak Rusli kalau dia tiba-tiba ujuk-ujuk datang bisa dipastikan sisa dipastikan gak ranya halal yang kedua kalau harapkan hanya penginjili iya-iya iya betul Ibu betul itu Bapak saya setuju memang harus begitulah cara-cara pagi ini udah mulai akhir jaman itu cara-cara sepenuhat jadi kalau memang dibilang nampakkan diri di Mekah lagi umroh ya dimanapun Tuhan bisa menampakkan diri bisa menyatakan kuasanya jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang terbatas gitu loh saya saya kenal seseorang dia kaya raya dia pengusaha dan waktu itu dia lagi naik haji dan pada saat tawaf ya kan tawaf putaran kelima dia menampak dia melihat ke atas dan dia melihat Yesus dan apa yang terjadi dia keluar dari barisan itu sehingga orang itu saya kenal baik dekat dia punya pelayanan yang luar biasa dia super pelayanan dia adalah seorang usaha sukses dan saya beri dia bukan haji mabrur tapi haji kabur iya haji kabur haji kabur ya jadinya ya keredikatnya barisan kelima dia melihat ke atas dan dia melihat Yesus dan kemudian MYM itu bilang apa namanya bohong loh udah udah bayar hajinya aja mahal ya udah sampai sana udah bayar mahal ikutin tawaf dan sebagainya panas-panasan ngantri bahwa jadi kristen itu rugi iya kan rugi dalam konteks Indonesia tidak akan populer ya kita harus pikul salib kita harus menderita ya saya katakan saya aja beli susu tidak bisa untuk anak saya coba ya karena memang saya cadar kalau saya jadi kristen surat al-imran 85 itu dia termasuk orang yang rugi saya kehilangan kesempatan untuk menjadi sesuatu di bangsa ini iya tidak populer tapi kemudian dia bilang bohong na'uze bilamin zali innalillahi wa innalillahi roji'un saya mau izin mau keluar cepat saya memberikan saya memberikan statement closing saya bahwa kalau saya enggak ketemu Yesus dalam sebuah penglihatan saya tidak bakalan jadi kristen walaupun saya dengar alkitab di pikiran saya berkata alkitab palsu iya kan kalau saya enggak ketemu Yesus maka saya enggak bakalan jadi kristen apalagi hanya ketemu pendeta MYM yang enggak jelas itu yang menurut saya hukum Islam selalu bilang bahwa mereka kafir nendaranya halal coba aja datang kepada saya pada saat saya sebelum jadi kristen mati dia iya kan kalau kita kalau kita terima Yesus hari ini semua karena anugrah dan saya terus belajar dan karena itu pesan saya adalah ayub pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang kebal dimatikan oleh iri hati saya melihat dalam dalam urayan penyampaiannya itu ada kecenderungan dengan emosi dan secara psikologi saya katakan hatinya tidak beres dan ucapan-ucapannya itu terlihat bahwa ini ada iri hati karena itu Bapak Pendeta MYM bertobat kalau tidak bertobat terlalu oke saya katakan kekristenan adalah sebuah pengalaman bersama Tuhan kekristenan bukan sebuah pengetahuan kekristenan bukan apa kata orang bukan apa kata Pendeta tetapi kekristenan adalah pengalaman bersama Tuhan karena itu kekristenan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga dia mampu berkasi karena itu saya setuju dengan Martin Buber berkata saya sangat tidak suka pada agama tetapi amat gembira sebab Alkitab tidak bicara membicarakan hal itu Thomas Alva Edison begitu bersikap sinis terhadap agama dia katakan agama itu omong kosong sebab agama mengutamakan bungkus daripada isinya itu sebabnya agama itu ya tidak menyelamatkan bahkan orang semakin beragama banyak orang semakin beragama tidak beres hidupnya karena itu kita yang dari latar belakang berbeda ini yang disebut Murtadin kita bukan lagi bermain agama ya kan kalau saya melihat agama maka saya merasa lebih hebat keagamaan saya daripada orang Kristen menurut saya orang Kristen itu orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan orang Kristen itu adalah orang yang hanya bagus di lagu dan tidak bagus dalam kehidupan sehari-hari ya kalau saya hanya melihat kehidupan apalagi melihat menyimak pendeta itu MYM punya kalimat jauh minzali jadi Kristen iya kan karena ketika saya baca Al-Quran bahwa ciri orang Nasrani itu rafa warahma santun dan penuh kasih saya belum menemukan sebelum saya jadi Kristen karena itu setelah saya jadi Kristen saya harus hidup seperti apa yang digabarkan dalam Quran tentang orang-orang Nasrani karena itu tidak ada kebencian dalam hati saya akhirnya ibu saya juga terima Yesus kakak saya mengalami tapi dia tidak percaya yaitu pilihan dan saya berusaha untuk selalu mau hidup berdampingan secara damai dengan saudara-saudara kita yang bukan Kristen sebab bagaimanapun juga kita mungkin tidak bersaudara dalam akidah tapi kita bersaudara dalam bangsa ini sebab itu saya adalah saya tidak mau berdebat tapi saya lebih cenderung untuk berdialog menemukan titik temu karena prinsip Islam lakum dinukum wal yadim bagimu agamamu bagiku agamaku karena itu di akhir statement saya saya katakan tetap maju tetap bersemangat Pak Yusuf Manubulu biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu selamat malam Tuhan Yesus memberkati shalom selamat malam terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rusli Manwar Tuhan berkati dan oh ya pasti teman-teman yang melihat hari ini untuk melihat Pak Pak Rusli silakan subscribe di channelnya Pak Rusli Manwar jangan lupa lihat dan channelnya sangat luar biasa berkati banyak orang oke terima kasih Pak Rusli Manwar ini maaf sering-sering lah kita begini oke siap terima kasih Pak selamat malam oke sepertinya saya sudah kita sudah menyudahi ya acara ini karena sudah cukup waktunya sudah bergulir selama 2,5 jam untuk mengakhirinya mungkin ada hal pesan yang mau disampaikan lagi mungkin dari Ibu Fadila dan setelah kita akan mengikuti permintaan pemerintah tadi yang kepengen katanya minta nyanyi dulu untuk sebelum menutup acara ini katanya begitu Bu silakan Ibu Fadila mungkin mau berpendapat menutup semua apa yang sudah kita lakukan tadi jangan hanya pesan saya teman-teman murtadin eh teman-teman yang sudah diselamatkan ini yang sudah kesaksian tetap bersemangat untuk menyampaikan berita suka cita injil dimanapun berada dan untuk yang sudah yang belum pernah memberikan kesaksian jangan takut karena Alkitab mengatakan kita harus bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan jangan pernah takut jangan pernah takut dihina karena kita punya Tuhan yang dahsyat Tuhan Yesus yang luar biasa memberi perlindungan yang sempurna untuk kita dan buat teman-teman yang Kristen dari lahir kami sampai saat ini jangan dikira tidak belajar Alkitab saya sendiri untuk menjadi orang Kristen itu tidak ujuk-ujuk langsung bahas saya melalui katekisasi belajar Alkitab semua saya lewati dan saya rasa juga teman-teman yang sudah diselamatkan ini yang lain kayak Bu Fatima Pak Jamal Dodi dan Pak Manwar saya yakin sekali sampai saat ini kami masih belajar dan membuka Alkitab karena saya sendiri masih belajar begitu loh jadi jangan dikira kami murtadin ini maaf kami yang sudah diselamatkan ini begitu saja masuk Kristen udah gitu udah lepas selesai enggak berat berat pertimbangannya karena kami harus juga menyebarkan ini ke saudara ketika kami ditanya saudara kenapa kamu masuk Kristen bla 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 kami harus menjawab tidak mungkin kami tidak menjawab tidak berdasarkan Alkitab itu tidak mungkin jadi stop apapun denominasinya kita satu tubuh Kristus Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus bukan ilah yang lain jadi kita ini bersatu padu bersatu padu memberitakan kabar baik Ijil memberitakan suka cita akan kebaikan Yesus itu yang harus kita lakukan dan saya sendiri pribadi ya melihat kondisi seperti sedih tetapi karena saya sudah di dalam Tuhan maksudnya sudah menjadi bagian dari anak Tuhan sudah menjadi anak Tuhan saya harus mengampuni mengampuni walaupun bagaimana ya memang awalnya sih ada rasa geram ya cuman ya itu tadi saya bilang tiga hal yang kita miliki sebagai anak Tuhan mengasihi mengampuni dan rendah hati itu yang harus kita pegang sebagai umat harus rendah hati karena bahaya kesombongan itu Amsal 16 ayat 18 katakan keconkakan mendahuli kehancuran dan tinggi hati mendahuli kejatuhan itu bahaya jadi jadi nah kami sendiri itu masih baca Alkitab Bapak Ibu ya jangan dikira murtadin oh kesaksian selesai itu tidak baca kami itu mengkaji Alkitab membaca Alkitab kalau tidak dengan Alkitab bagaimana kami bisa percaya Tuhan Yesus roh kudus bekerja atas diri kami roh kudus bekerja atas diri Anda dan roh kudus bekerja atas diri kita semua itu dengan caranya sendiri dengan caranya Tuhan dengan maunya Tuhan jadi kami juga para orang-orang yang diselamatkan Tuhan ini juga tidak setra merta mau gitu loh disuruh kesaksian langsung ujuk-ujuk mau enggak harus berhikmat dulu penuh urapan roh kudus berdoa dulu saya aja waktu awal-awal diminta sama Pak Pastor Yesus saya harus dialog dengan suami bagaimana ini saya juga harus berdoa bersimpul di kaki Tuhan minta petunjuk sama Tuhan enggak enggak serta-merta kita nah itu dia mungkin karena itu tadi seperti Bu Uda tadi bilang karena belum mengalami hadirat Tuhan itu yang susah jadi kita juga mau kita mendebatkan juga susah jadi stop lah kita bersatu sebagai tubuh Kristus men marilah kita ini melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan kasih mungkin Pak pendeta MBM dengan talentanya yang diberikan Tuhan dengan kapasitasnya seperti itu Pak Pastor Yusuf Manubur seperti ini Pak saya pasang debater seperti itu marilah enggak usah kita saling usik gitu loh karena sudah punya kapasitas sendiri Tuhan sudah kasih itu saja oke terima kasih Ibu untuk kejelasannya dan kesimpulannya intinya kita setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus kita tidak sembarangan lagi untuk hidup untuk berlaku untuk mengambil sikap dan untuk berbicara dan bertingkah laku ya tentunya kita ada dasar kebenarannya siapa teladan kita yang harus kita ikuti dari buahnya lah kita akan bisa melihat apakah buah yang kita tampilkan kepada semua orang itu berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri sebagai pokok anggur yang benar ataukah dari pihak yang sebaliknya iblis misalkan karena iblis hanya mengajarkan iri dengki kesombongan kecongkakan nah seperti itulah biarlah semua pemirsa dan semua yang melihat acara ini boleh melihat kebenaran dari kacamata iman saja bukan kacamata yang mungkin hanya dilihat dari secara jasmani ya tetapi biarlah orang juga boleh merasakan bahwa pengajaran daripada Yesus akan kita praktekan itulah murid Yesus yang sejati bukan masalah kau jadi Kristen dari kecil akan tetapi bagaimana buahmu bagaimana kadar imanmu dan bagaimana cara anda untuk mempraktekan menjadi suratan Kristus yang nyata di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan bahkan orang bisa membaca oh itu murid Yesus oh itu murid setan misalkan orang akan bisa melihat ini tanpa kita harus menjat orang lain tetapi biarlah orang sendiri melihat bahwa kebenaran tidak akan bisa dibohongin itu saja terima kasih untuk waktunya untuk Ibu Fadila untuk Pak Rusara untuk Pak Jamal untuk waktunya dan kesaksiannya malam ini dan kita akhiri dengan pujian dulu Bu karena ada yang meminta untuk pujian dulu sebelum mengakhiri acara ini dan nanti Ibu Fadila yang yang boleh memimpin pujian Pak Rusara boleh tutup doa ya Bu boleh 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 saya harus oke mungkin pujiannya Ibu Fadila sudah siapkan atau mungkin saya pilih kira-kira apa nih pujiannya ada ada biar untuk mewakili semua sebentar ya saya cari dulu atau mungkin nanti yang gampang saja saya mau ikut Yesus ini nih ini ada ya Pak Jamal boleh ikutan nyanyi Pak oh ini lagu saya ini aja deh seperti rusa mungkin teman-teman tahu lagunya ini semua ya oke iya lampang seperti rusa seperti rusa rindu bukan itu ya itu bukan bu iya banyak terdengar maaf seperti rusa rindu supaya buku jiwaku rindu kau mengatakan hatiku seperti rusa seperti rusa rindu 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 Kau lah kekuatan Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Hatiku ku rindu Banyak nambamu Yesus 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 Kau berarti Banyak nambamu Yesus Yesus Kau berarti Banyak nambamu Teman-teman Katakan Yesus 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 Kau berarti Bagiku Oh Yesus 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 Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya tidak ada yang lain Dan berhati Tuhan orang-orang ini Bapak Supaya mereka semakin kuat di dalam perjalanan mereka mengikut Engkau Supaya apapun yang mereka hadapi Tuhan pada saat ini ataupun di depan Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang menguatkan dan memampukan mereka untuk melalui segalanya Karena kami tahu Tuhan bukan kami yang memilih mereka Bukan mereka juga yang memilih diri mereka Tetapi kau sendiri Tuhan yang memilih kami setiap umatmu Untuk layak kau sebut menjadi anakmu Untuk kau pakai menjadi hamba-hambamu Untuk melanjutkan apa yang menjadi misimu saat engkau di dunia Tuhan Yesus ini hidup kami pakai kami semakin indah Supaya kemuliaanmu dinyatakan di bumi seperti di sorga Bapak pada saat ini kami juga berdoa buat orang-orang yang mendengarkan acara ini pada saat ini Ataupun nanti yang akan memutar kembali video ini Berkati Tuhan mereka terangi hati mereka dengan kuasa roh Supaya mereka mendapatkan juga pengertian yang benar daripada Tuhan Yesus Supaya mereka juga boleh diterangi hatinya Supaya mereka juga boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkati setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu sekalipun tidak melihat Dan biarlah mereka juga boleh mengalami hal yang sama seperti yang kami lakukan Dan kami juga bersyukur jika kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami Kami tahu bukan karena hebat kami Bukan karena kekuatan kami Tapi karena Tuhan memiliki rencana luar biasa bagi kami Engkau memilih kami sesuai dengan gendak rencanamu Dan kami tahu masing-masing kami memiliki peran kami pribadi lepas pribadi Tapi kami percaya Tuhan apapun yang menjadi pilihanmu tidak akan pernah salah Dan kami katakan ini kami Tuhan pakailah kami Kami siap menjadi alatmu Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Jagai setiap hati kami untuk tetap kami menjaga hati yang rendah hati Bahwa kami tahu apapun yang kami alami selama ini Yaitu mengalami perjumpaan dengan Kristus bukan karena kuat kami tapi karena anugerahmu Biar kami tetap rendah hati dan melakukan yang terbaik Dan setiap pelayanan kami hanya fokus kepadamu Bukan fokus kepada diri kami Sehingga kami tidak mencuri kemuliaanmu Tuhan Tetapi kemuliaan itu tetap kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Untuk orang-orang yang luar biasa para hamba-hamba dan anak-anakmu Yang sudah boleh diizinkan hadir di acara saudari kami Pati Masakdia Tuhan pada hari ini Berkati setiap kami dalam setiap pelayanan kami, penginjilan kami Supaya penginjilan kami pun tidak sia-sia Supaya apapun yang kami sampaikan itu bagaikan hujan yang turun ke bumi Yang menumbuhkan kehidupan, memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mendengarnya Berikan kami perkataan yang penuh kuasa dengan wibawa daripada Kristus Supaya apapun yang kami kerjakan tidak sia-sia Tapi kami melakukan banyak mujijat demi namamu Dan biarlah kami Bapak bukan hanya melakukan mujijat demi namamu Tapi juga kami menjadi pelaku firmanmu Supaya kami bukan menjadi orang yang kau katakan Enyalah aku tidak mengenal engkau Tetapi kami adalah menjadi orang-orang kekasihmu Yang kau layakkan masuk dalam kerajaanmu di sorga Terima kasih Tuhan, terima kasih yang kau memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya Dan kau berkati channel ini Tuhan dan juga channel kami masing-masing semua Untuk memberitakan injilmu di seluruh bumi Karena kami tahu Tuhan kedatangan Yesus kali yang kedua Bukan bicara soal semua orang menyembah Tuhan Tapi semua orang mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Biarlah Tuhan semuanya kami menjadi berkat dimanapun kami berada Lewat perkataan tingkah lakusi keperbuatan bahkan juga dalam pengajaran kami Terima kasih Tuhan kami mengampuni setiap orang-orang Yang mempindah kami, mengatakan kami Mengatakan kami palsu atau sesat atau apa saja Mereka bebas melakukan apapun yang mereka katakan Tapi kami percaya Yesus mengenal kami sampai ke hati kami Dan Yesus yang menilai kami Dan kau tahu Tuhan hati kami Sungguh kami mengasihi engkau Dan semuanya kami lakukan hanya bagi kemuliaan namamu Terpuji namamu Tuhan Yesus Terpuji namamu berkati semua orang yang mendengarkan video ini Semuanya dilawat oleh Tuhan tanpa terkecoh Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi setiap umatmu Hambamu dan anak-anakmu dimanapun mereka berada di seluruh lapisan dunia ini Di dalam nama Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Amin Terima kasih banyak untuk doanya Dan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Buat Bapak Dila Hafiz Buat Pastor Sara Buat Pak Jamal Dodi Pasar Ibu Dan Bapak-Bapak Yang sudah hadir tadi disini semuanya Kerja Kerja kita hari ini tidak sia-sia Firman yang kita sampaikan hari ini tidak akan sia-sia Dan pastinya akan jadi berkat banyak orang Terima kasih banyak untuk waktunya Haleluya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Ibu Fatima Haleluya semua Tuhan Yesus memberkati Dan berkata semangat 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 Tuhan Yesus memberkati Oke 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 Terima kasih Selamat menikmati.